Warriors Promise 189 Bab 2891, Berapa Banyak Yang Bisa Saya Bunuh Dunia Cahaya Yang Agung, Altar Cahaya Di sebuah gua yang luas dan terang, dibangun seperti istana yang indah, megah Pada saat ini, di aula utama di gua, beberapa orang berkumpul di sini Orang yang duduk di kursi utama bukanlah orang dari Altar Cahaya, tetapi Ji Haobai Tian Po, masih mengikuti sisi Ji Haobai, tetapi Ji Hailan telah pergi, digantikan oleh pria paru baya lainnya Basis kultifasi pria ini adalah yang paling ekstrim di alam Tao, bernama Ding Cheng Feng Juga seseorang dari istana alam Tianbei di surga dan alam manusia Selain Ji Haobai dan yang lainnya, ada tiga orang lainnya di sini Salah satunya tinggi dan tinggi, dengan Janggut, yang merupakan kepala istana Kuil Wang Tian Dua lainnya adalah Master Altar dan Wakil Master Altar dari Altar Cahaya Mereka adalah pria tua kurus dan pria paru baya berjubah putih dengan wajah elegan Tuan muda, Sumo telah pergi ke dunia dewa sekarang dan telah dilindungi oleh dunia dewa Mari kita hentikan masalah ini Ding Cheng Feng memandang Ji Haobai dan berkata dengan tulus Ji Haobai tetap diam dengan wajah muram Dengan bakatmu, kamu bisa berkultifasi dengan ketenangan pikiran di istana Basis kultifasi Anda seharusnya sudah mencapai pencapaian kecil di bidang penciptaan Tetapi karena ini, tidak bijaksana untuk membuang banyak waktu di dunia luar Ding Cheng Feng melanjutkan, dia adalah mentor Ji Haobai Meskipun bukan master, adalah orang yang biasanya membimbing kultifasi Ji Haobai Di istana alam Tianbei, sumber dayanya unik Menurut prediksinya, Ji Haobai harus melangkah ke alam ciptaan sekarang Tetapi dia membuang-buang waktunya untuk Sumo Dunia dewa bukanlah tempat yang cocok untuk saya dan praktisi seni bela diri lainnya untuk berlatih Waktu Sumo di dunia dewa hanya sementara Dan kita masih memiliki kesempatan di masa depan Master Istana Wang Tian berkata, dia tidak ingin Ji Haobai menyerah Karena dia tahu bahwa Sumo mengandung peluang besar Itu harus dibunuh Sumo dan Guang Pu sama-sama berdarah dan berhutang budi di dunia besar Wang Tian Mereka tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman Pria tua kurus itu berkata dengan sungguh-sungguh Penguasa altar dari altar cahaya Klan dari spektrum enam tetua Dia secara pribadi memerintahkan orang untuk membunuhnya Dan seluruh klan dibantai Oleh karena itu, penatua ke enam dan altar cahaya mereka tidak akan pernah mati Dan sekarang penatua ke enam telah mencapai ranah taoisme Itu berisi masalah besar untuk altar cahaya Master altar Guang Ming sedikit tertekan Karena ranah tao sangat sulit untuk ditembus Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tetua ke enam bisa mencapai ranah tao begitu cepat Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya Dia tidak akan memerintahkan keluarga tetua ke enam untuk dibunuh Tentu saja, apa yang tidak diketahui oleh penguasa altar Guang Ming adalah bahwa penatua ke enam kini telah mencapai posisi ekstrim di alam tao, jauh melampaui dia Karena itu, kepala istana Wang Tian tidak mengatakannya Anak saya yang tidak berpikir dengan hati-hati Jika dia tahu ini, dia seharusnya menunggu kelinci di laut kekacauan Ji Haobai berkata, dengan ketidakberdayaan yang mendalam di wajahnya Dia menginstruksikan pasukan dari banyak dunia besar untuk mencari sumo di dunia besar masing-masing Ini benar-benar tidak berguna Jauh lebih baik menunggu kelinci di laut kekacauan Karena sumo tidak bisa tinggal di dunia besar untuk waktu yang lama Dan laut kekacauan adalah tempat transit Tuan Muda Haobai, belum terlambat untuk melakukan ini sekarang Anda dapat dengan aman kembali ke surga dan alam manusia Kami menjaga di laut kekacauan Anda juga dapat mengirim lebih banyak orang Selama sumo meninggalkan alam neraka Itu akan menjadi kematiannya Tuan Altar Guang Ming mengatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan sumo Tetapi hanya berurusan dengan tetua ke enam Tetapi Ji Haobai hanya memiliki sumo di hatinya Jadi dia hanya bisa berbicara tentang berurusan dengan sumo Ya, Ji Haobai sedikit mengangguk Memang benar, dia bisa kembali ke surga dan alam manusia Tapi sumo benar-benar tidak bisa melepaskannya Itu saja, kalian semua mengatur lebih banyak orang Dan Tuan Muda ini juga akan merekrut beberapa orang kuat dari surga dan dunia manusia Ji Haobai berkata dengan suara yang dalam Setelah berbicara, dia memandang Ding Cheng Feng dan berkata Senior Ding, tolong tetap di laut kekacauan untuk saat ini Dan aku akan mengirim seseorang untuk menggantikanmu sebentar lagi Identitas Ding Cheng Feng berbeda dengan Tian Po Jadi saat menghadapi Ding Cheng Feng, Ji Haobai lebih sopan Oke, Ding Cheng Feng mengangguk tak berdaya Dia mengenal Ji Haobai dan tidak akan pernah menyerah jika dia tidak mencapai tujuannya Setelah itu, setelah diskusi singkat Semua orang meninggalkan Great World of Light dan pergi ke Chaos Sea Setelah tiba di laut kekacauan Ji Haobai kembali ke surga dan alam manusia sendirian Dan Tian Po Zhe diperintahkan untuk pergi ke dunia besar lainnya Ding Cheng Feng, Master Istana Wang Tian Dan Wakil Kepala Altar Kuil Guang Ming ditempatkan di Laut Kekacauan Tidak hanya itu, dalam tindak lanjut Sejumlah besar orang kuat akan datang ke Laut Kekacauan Untuk berjaga-jaga, menunggu penampilan sumo Dunia neraka Di istana yang dibangun sumo sendiri, dia sedang mundur Mengandalkan hukum waktu Dalam waktu satu bulan dari waktu normal Ia menggabungkan puluhan ribu orang yang ditelan oleh Wang Tian Great World Kekuatan hukum puluhan ribu orang Kecuali beberapa jenis hukum Kekuatan hukum lain dengan cepat meningkat lagi Kekuatan hukum sumo relatif seimbang Kecuali undang-undang khusus itu Hampir semua undang-undang lainnya telah mencapai tahap tengah dari urutan ke-9 Karena, setelah kekuatan hukumnya mencapai jangka menengah Itu tidak dapat ditingkatkan lagi Dan kultifasinya tidak dapat mengikuti Ada banyak roh primordial yang ditelan Semua jenis roh primordial Setelah pemurnian, semuanya terintegrasi ke dalam ki ungu Hong Meng Hong Meng Ziki hanyalah sebuah wadah peleburan roh primordial Termasuk segalanya Setelah kekuatan berbagai hukum dinaikkan secara ekstrim Sumo terus memahami hukum tabu Waktu berlalu cepat Lima tahun kemudian, sumo mulai mempengaruhi dunia penciptaan Tidak ada banyak kesulitan Basis kultifasi sumo sangat kuat Dan kekuatan berbagai hukum sebanding dengan seseorang yang berada di alam ciptaan Oleh karena itu, ia telah berhasil mencapai alam penciptaan Setelah semuanya selesai Dia mengakhiri kultifasinya Mengeluarkan peti mati kian sunyu Dan memperbarui hidupnya untuk kian sunyu lagi Namun, ini semua bersifat sementara Jika tidak diselesaikan dari sumbernya Kian sunyu cepat atau lambat akan menghilang Sumo sedikit tidak sabar Dia meninggalkan kediaman lagi dan menemukan Kaisar Rin Senior, waktu kekasihku hampir habis Saya ingin meminta Senior Li Huang untuk membantu saya Sumo berdiri di depan Li Huang Mengepalkan tinjunya dan membungkuk Dengan ekspresi hormat di wajahnya Kaisar Rin duduk di singgah sana dengan pedang emas Wajahnya acuh tak acuh Dan dia tidak tergerak olehnya Senior, Anda mengatakan bahwa saya bersedia membantu saya Untuk membuktikan nilai saya Tetapi waktu tidak menunggu siapapun Sumo merenung sejenak dan melanjutkan Ketika Kaisar Rin mendengar kata-kata itu Dia tetap diam Ini membuat Sumo diam-diam mengerutkan Kening tidak bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain Senior, Sumo tampak bingung Kamu tahu, di laut kekacauan sekarang Ada banyak orang yang menunggu kelinci Dan kamu adalah kelincinya Rin Huang akhirnya berbicara Apa hubungannya ini dengan kamu membantu pecinta generasi muda? Sumo bertanya Dia tidak meninggalkan dunia dewa sekarang, tidak peduli berapa banyak orang yang ada di laut kekacauan Itu penting, aku akan membiarkanmu membunuh mereka Rin Huang berkata dengan ekspresi kosong Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan memintanya untuk membunuh orang Apakah ini bukti dirinya? Tidak ada yang tahu kekuatannya, kan? Apakah Anda masih perlu membunuh untuk membuktikan diri? Intinya adalah, membunuh orang-orang itu tampaknya tidak bermanfaat bagi dunia dewa Tetapi itu akan menyebabkan kebencian besar bagi dunia dewa Dia tidak mengerti, apa tujuan Kaisar Rin Ada beberapa dari orang-orang itu Ada tiga prajurit dari posisi ekstrim di Alam Tao Puluhan prajurit dari posisi ekstrim kecil dari Alam Tao Dan ratusan prajurit dari kesempurnaan besar dari Alam Penciptaan Kaisar Rin menjaga dirinya sendiri Dikatakan Senior, saya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak orang Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata Tiga pembangkit tenaga listrik di Alam Tao bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sama sekali Berapa banyak yang bisa kamu bunuh, kamu dan Guang Po pergi bersama Rin Huang melambaikan tangannya, tidak mau mengatakan lebih banyak Ini, oke, Sumo ragu-ragu sejenak, tetapi mengangguk, lalu mundur dan pergi Kembali ke kediamannya, dia segera memberitahu tetua ke-6 tentang masalah ini Apa, tiga pembangkit tenaga listrik di Alam Tao Ketika tetua ke-6 mendengar ini, dia segera menjadi sedikit cemas Barisan yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menahan tiga orang dengan pangkat yang sama? Sumo bertanya Tidak ada kemampuan Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya dengan tegas Dia tidak sombong, dan dihadapkan dengan tiga peringkat yang sama Dia mungkin benar-benar jatuh Warriors Promise Bab 2892, mengumpulkan Laut Kekacauan Melihat pengakuan tegas tetua ke-6 tentang ketidakmampuan Sumo terdiam beberapa saat Dia harus pergi ke Laut Kekacauan Karena Kaisar Rin menyuruhnya pergi, dia harus pergi Selama ini dilakukan, pihak lain tidak memiliki alasan untuk tidak memperlakukan kian sunyu Namun, meskipun dia sangat kuat sekarang Dan berbagai metode muncul dalam aliran tanpa akhir Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di Alam Tao Dan kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar Tetua ke-6, jika Anda diberi cukup kristal hukum, dapatkah Anda mencapai Alam Tao dalam waktu singkat? Sumo bertanya Mustahil, penatua ke-6 menggelengkan kepalanya dengan tegas lagi Ketika kultivasinya mencapai Alam Tao, itu bukan lagi kekuatan hukum sederhana Hukum cahayanya telah mengembun menjadi jalan cahaya Meskipun dikatakan bahwa hukum kecerahan dan kecerahan Tao besar berasal dari asal yang sama Yang memiliki efek promosi besar pada Tao cahaya agung Tetapi ketika Alam Tao berada pada titik ekstrim kecil Dimungkinkan untuk mengandalkan akumulasi untuk meningkatkan Tetapi itu berada pada posisi ekstrim dari Alam Tao Dan kemudian mengandalkan volume untuk meningkatkan Itu tidak realistis Lalu bagaimana dengan 100 tahun? Sumo bertanya lagi, tidak dalam waktu singkat Dapatkah itu dilakukan dalam 100 tahun? Ada hukum waktu, 100 tahun sebenarnya kurang dari beberapa tahun baginya Itu tidak akan berhasil selama 100 tahun Ada 3 atau 5 ribu tahun Mungkin kamu bisa mencobanya Tetua ke-6 berkata dengan suara yang dalam Sumo mendengar kata-kata itu, menghela nafas, dan berkata Yah, aku memberimu beberapa jenis kristal hukum lain Sehingga kamu dapat menulis lebih banyak keterampilan Hukum apa? Mata tetua ke-6 berbinar dan bertanya Itu selalu merupakan hal yang baik untuk belajar lebih banyak tentang kekuatan hukum Yang dapat meningkatkan kekuatannya Terakhir kali di Wang Tian Great World Jika Sumo tidak memberinya hukum keabadian Bagaimana dia bisa bersaing dengan Wang Tian Palace Master Dan dua pembangkit tenaga Tao lainnya? Meskipun tingkat hukum keabadian jauh lebih rendah daripada hukum cahayanya Itu masih sangat berguna Faktanya, banyak dari mereka yang telah mencapai alam Tao juga akan mengolah kekuatan beberapa hukum Karena promosi mereka terlalu lambat Hukum api dan hukum es Sumo berkata, dia masih memiliki banyak kristal hukum Karena kristal hukum yang tersisa ini tidak berpengaruh padanya Jadi dia tidak memaksakan fusi Misalnya, hukum apinya telah mencapai tahap tengah dari urutan ke-9 Dan tidak mungkin untuk ditingkatkan sebelumnya Bahkan jika itu diintegrasikan secara paksa Itu tidak akan berpengaruh Tentu saja, dia sekarang telah menembus ke alam penciptaan besar Dan seharusnya bisa meningkat lagi Namun, dia tidak peduli dengan kekuatan satu atau dua hukum Hukumnya terlalu kuat Ya, Penatua ke-6 dengan senang hati setuju Jika kekuatan kedua hukum ini dinaikkan ke peringkat ke-9 atau lebih tinggi Itu masih akan memiliki efek yang besar padanya Pada saat itu, ia memiliki jalan cahaya Hukum keabadian, hukum api, dan hukum es Dia memiliki empat kekuatan ini Belum lagi dia bisa bersaing dengan tiga prajurit dengan pangkat yang sama Dan seharusnya tidak ada masalah untuk menahan diri sedikit Ini dia Sumo membalik telapak tangannya Dan lusinan kristal hukum muncul di telapak tangannya Yang semuanya adalah kristal hukum api dan hukum es Kedua jenis kekuatan hukum ini adalah hukum yang relatif umum Jadi ada banyak, bahkan jika Anda mengambilnya Masih ada sedikit padanya Kristal hukum yang tersisa di tubuhnya semuanya adalah kristal hukum biasa Dan kristal hukum khusus semacam itu tidak cukup baginya Misalnya, hukum waktu Dia melahap puluhan ribu pembangkit tenaga listrik di Istana Ilahi Wang Tian Tetapi dia tidak mendapatkan kristal hukum waktu Tetapi dia mendapatkan beberapa kristal hukum ruang Tetapi levelnya tidak tinggi Dan hukum reinkarnasi yang tidak dimilikinya bahkan bukan kristal hukum Orang yang mempraktikkan hukum reinkarnasi tampaknya jauh lebih jarang Daripada mereka yang mempraktikkan hukum waktu Haha, Sumo, kamu benar-benar bintang keberuntunganku Penatua ke-6 mengambil kristal hukum dan tersenyum Dia sangat puas sekarang Bekerja dengan Sumo, kekuatannya terus meningkat Dan manfaatnya semakin banyak Yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya Jika tidak ada Sumo, bahkan setelah 1 juta tahun Dia mungkin tidak dapat melangkah ke ranah dao Apalagi posisi ekstrim di ranah dao saat ini Pergi, aku akan membantumu Sumo menganggup Dan kemudian memasuki ruang rahasia dengan Tetua ke-6 Menggunakan hukum waktu untuk mengubah aliran waktu di ruang rahasia Penatua ke-6 tidak terkejut dengan hukum waktu Sumo Dia sudah tahu bahwa Sumo memiliki banyak kekuatan hukum Tak terhitung jumlahnya Dengan waktu yang cukup, Tetua ke-6 mulai menggabungkan kristal hukum Dan Sumo tidak menganggur Dan juga mencoba menggabungkan kristal hukum Sekarang basis kultivasinya telah mencapai pencapaian besar dari ranah penciptaan Dia yakin bahwa kekuatan hukum masih dapat ditingkatkan Benar saja, Sumo baru saja menggabungkan beberapa kristal hukum emas Dan dengan cepat menaikkan hukum emas ke tingkat kesempurnaan besar tingkat ke-9 Sepenuhnya mencapai puncak hukum emas Ini membuat formasi spiritual Sumo segera mulai menggabungkan kristal hukum Waktu berlalu dengan tenang Sekitar tiga bulan kemudian, Tetua ke-6 menyelesaikan kultivasinya, dan matanya cerah Dia telah sepenuhnya mengintegrasikan hukum api dan hukum es Dan mereka sepenuhnya terintegrasi, yang tidak jauh berbeda dari hukum yang telah dia pelajari Selain itu, hukum api dan hukum es keduanya telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-9 Yang tidak jauh dari kesempurnaan besar tingkat ke-9 Haha, ini benar-benar seperti mimpi Penatua ke-6 tersenyum dan merasa malu Meskipun peningkatan kecepatan semacam ini telah dilakukan beberapa kali Itu masih membuatnya merasa tidak nyata Setelah menikmati peningkatan pesat semacam ini Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk memahami hukum sendiri di masa depan Dan dia tidak akan pernah kembali Ayo pergi, pergi ke laut kekacauan Sumo membuka matanya dan langsung bangun Dia telah meningkatkan kekuatan lebih dari 200 jenis hukum kekesempurnaan agung Orde 9 Dan kristal hukum hampir habis Tentu saja, alasan mengapa dia begitu cepat adalah karena peningkatan satu otak Dan tidak terintegrasi, dan pemahaman setiap hukum jauh dari cukup Pergi, Penatua ke-6 mengangguk Kemudian, keduanya meninggalkan istana bersama Memasuki Chaos Passage, dan langsung menuju Laut Chaos Meskipun mereka telah berlatih selama lebih dari 3 bulan Pada kenyataannya, kurang dari 10 hari telah berlalu Dan mereka tidak melanggar perintah Kaisar Rin Laut Kekacauan Pada saat ini, ada puncak gunung yang mengambang di Laut yang kacau Tingginya sekitar beberapa ratus meter Dapat dikatakan bahwa ada orang kuat seperti awan di gunung Tuan Istana Wang Tian ada di sini Ding Cheng Feng juga ada di sini Dan penguasa altar-altar cahaya juga ada di sini Selain itu, ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Alam Tao Dan pembangkit tenaga listrik dunia penciptaan Ribuan orang ini sebenarnya tinggal di puncak gunung Bangunan di puncak gunung terus-menerus Dan gua-gua dapat dilihat di mana-mana Jelas, gunung ini telah menjadi benteng Laut Kekacauan Saat ini, ada 3 pria kuat di Alam Tao di gunung ini Yaitu Tuan Istana Wang Tian, Ding Cheng Feng, dan seorang wanita parubaya Meskipun orang-orang ini ditempatkan di gunung Mereka semua siap untuk tinggal untuk waktu yang lama Karena mereka semua tahu bahwa Sumo tidak mungkin datang ke Laut Kekacauan dalam waktu singkat Namun, mereka tidak khawatir bahwa akan ada aliran orang yang datang ke sini di kemudian hari Selalu menjaga cukup banyak orang yang ditempatkan di gunung Saudari Chu, mengapa kamu begitu ingin datang ke Laut Kekacauan? Di sebuah istana di gunung, penguasa Istana Wang Tian dan seorang wanita parubaya Duduk berhadapan dan mengobrol satu sama lain Wanita ini adalah orang dari dunia besar Tian Xiang, dan kultivasinya setara dengannya Master Istana Wang Tian lebih terkejut, mengapa pihak lain begitu bersemangat Lagipula, Anda tidak perlu mengjilat Ji Hao Bai di dunia Tian Xiang Tidak peduli apa yang dikatakan Ji Hao Bai, dia hanya seorang junior Hanya kamu yang diizinkan untuk datang, bukan keluarga budak Wanita parubaya itu bertanya secara retoris sambil tersenyum Tuan Istana ini untuk membalas dendam, jadi tentu saja dia tidak bisa mengabaikannya Dan Ding Cheng Feng adalah anggota Istana Alam Tianbei di surga dan dunia manusia Itu adalah perintah Ji Hao Bai untuk tinggal di sini Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Tiangong berkata, dia sedikit khawatir Apakah itu rahasia sumo yang juga diketahui pihak lain? Kalau tidak, bagaimana mungkin pihak lain datang membantu dengan rajin? Bagaimana Anda bisa mengetahui asal-usul dunia besar Tian Xiang dan Istana Alam Tianbei kami? Wanita parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa menjawab pihak lain Dia datang untuk membantu Ji Hao Bai dengan keinginannya sendiri Pertama-tama, dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Istana Alam Tianbei Dan kedua, ini untuk membangun ikatan dengan dunia besar Tian Xiang Masa depan Ji Hao Bai ditakdirkan untuk menjadi pilar surga dan alam manusia 1. Karena kamu tidak ingin mengatakan lebih banyak, maka kepala istana tidak bertanya lebih banyak Kepala istana Wang Tian menghela nafas, melihat ke laut yang kacau di luar, dan berkata, dalam waktu singkat Sumo tidak akan keluar, kami harus merencanakan untuk tinggal untuk waktu yang lama Tentu saja, wanita parubaya itu mengangguk Kamu dapat yakin bahwa Sumo akan keluar, karena dunia dewa bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama Dia ada di dunia dewa dan tidak bisa masuk ke negara Tao Satu-satunya hal yang harus kita khawatirkan adalah kekuatan dunia dewa untuk melindungi Sumo Tuan Istana Wang Tian berkata dengan suara yang dalam Dunia dewa tidak berani membuat masalah Meskipun mereka berani melindungi Sumo, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan Wanita parubaya itu mengatakan bahwa alasan mengapa dunia dewa berani melindungi Sumo adalah karena Sumo hanya menyinggung Jihao Bai, bukannya menyinggung istana alam Tianbei atau seluruh alam surga dan manusia Namun, dunia dewa hanyalah tempat bagi Sumo untuk hidup dalam damai dan dia tidak akan pernah berani secara terbuka membantu Sumo untuk berurusan dengan mereka Sebab, dunia dewa tak tidak berani mengambil risiko Di masa lalu, alam neraka sangat kuat, tetapi setelah ditekan oleh surga dan alam manusia dan dunia besar berkali-kali, kesombongannya telah lama meredah Yah, kita akan menunggu dengan tenang Master Istana Wang Tian mengangguk, tetapi ketika dia selesai berbicara dia tiba-tiba terpana, dan cahaya yang menyilaukan bersinar di matanya Matanya, di sepanjang gerbang istana, menatap lautan kekacauan Saya melihat dua orang terbang keluar dari lorong kacau di dunia dewa Itu adalah Sumo dan Tetua Kenam Mereka keluar Wanita Parubaya itu juga langsung berdiri Meskipun dia belum pernah melihat Sumo, dia bisa langsung tahu bahwa dua orang yang keluar adalah Sumo dan Tetua Kenam dari altar cahaya Pada saat ini, tidak hanya Kepala Istana Wang Tian dan Wanita Parubaya Tetapi juga sebagian besar pembangkit tenaga listrik di puncak gunung langsung menemukan Sumo Mereka telah memperhatikan bagian kacau di dunia dewa Set, suara mendesing Ham gelombang-gelombang-gelombang Dalam sekejap, berbagai kekuatan magis misterius mekar di puncak gunung Membanjiri langit dan menutupi seluruh laut kekacauan Warriors Promise Bab 2893, pergi ke benua Yuan Shi Banyak pembangkit tenaga listrik di gunung memuncak ketika mereka menyadari bahwa Sumo dan Tetua Kenam datang Dan mereka mengambil tindakan satu demi satu tanpa ragu-ragu Mereka telah menunggu lama dan telah membuat berbagai pengaturan Bas gelombang-gelombang-gelombang-gelombang Semua jenis kekuatan magis mekar dengan liar, menyapu seluruh laut kekacauan Ada orang yang mahir dalam hukum pemadatan, dan kekuatan hukum yang kuat menyapu laut kekacauan Mencoba memperkuat ruang dan membatasi Sumo dan Tetua Kenam Ada orang yang mahir dalam hukum gravitasi Hukum gravitasi yang kuat, seperti berat ribuan bintang, dengan kejam menindas laut kekacauan Mereka yang mahir dalam aturan sihir pikiran segera melepaskan kekuatan sihir pikiran yang melonjak Mencoba mengikis pikiran Sumo dan menekan Sumo dalam satu gerakan Singkatnya, semua pria kuat yang ditempatkan di puncak gunung menggunakan berbagai cara dan kekuatan magis dalam sekejap Dan seluruh lautan kekacauan berubah warna dalam sekejap Semua ujung tombak diarahkan pada Sumo dan Tetua Kenam Turun ke laut kekacauan Di hadapan cara mengejutkan banyak pria kuat, Sumo tidak panik sama sekali, tetapi senyum dingin muncul di sudut mulutnya Sebelum dia dan Tetua Kenam keluar, mereka sudah memiliki rencana terperinci, bagaimana mereka bisa lengah oleh orang-orang ini Astaga Sosok Sumo dan Tetua Kenam menghilang di atas permukaan laut kekacauan dengan kecepatan luar biasa dan memasuki laut kekacauan, membuat semua orang gagal Dia memasuki lautan kekacauan Ayo turun Tidak bisa membiarkan mereka pergi Petik 2 Petik 2 Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, minum dengan keras, bergegas ke dasar laut yang kacau tanpa ragu-ragu, bersumpah untuk menekan Sumo Master Istana Wang Tian memimpin, dan merupakan orang pertama yang bergegas ke lautan kekacauan Wuss Setiap orang adalah pria yang kuat, semuanya secepat listrik, hampir dalam sekejap mata, sebagian besar dari ribuan orang telah memasuki laut kekacauan, hanya menyisakan beberapa ratus orang untuk mencari kekacauan memblokir laut kekacauan Di laut kekacauan, sumber kekacauan sangat terbatas bagi semua orang, menghalangi garis pandang dan memengaruhi persepsi Bahkan orang yang kuat seperti Wang Tian Palace Master tidak akan melebihi 100 meter dalam persepsi Semuanya hati-hati, jangan menyebar, agar tidak memberi Sumo kesempatan Kamu dibagi menjadi 20 tim, dan setiap tiga ahli tau memimpin tim untuk mencari formasi Laut kekacauan tidak besar, mereka tidak bisa melarikan diri Satu demi satu suara terdengar dari mulut Ding Cheng Feng Dia adalah anggota Istana Alam Tianbei, dan dia memiliki otoritas mutlak di sini, jadi dia selalu bertanggung jawab atas segalanya Segera, semua orang dibagi menjadi 20 tim, masing-masing sekitar 200 orang, dan mulai mencari Sumo dan tetua ke-6 secara tertib Seperti yang dikatakan Ding Cheng Feng, laut kekacauan tidak besar, dan hanya dalam seperempat jam, mereka dapat melakukan pencarian selimut Adapun Ding Cheng Feng, Palace Master Wang Tian, dan wanita parubaya dari Tian Xiang Great World, mereka bertindak sendiri, mencari jejak Sumo Laut kekacauan ini diciptakan oleh seorang guru Tao di benua Yuan Shi Ia memiliki kekuatan besar, bahkan jika mereka semua adalah pembangkit tenaga Tao, mereka tidak dapat menghancurkan laut kekacauan Mereka hanya bisa mencari langkah demi langkah Di suatu tempat di laut kekacauan, Sumo dan penatua ke-6 berdiri di lautan air yang tak berujung dengan ekspresi acuh-ta'acuh Penatua ke-6 tidak dapat mengetahui situasi spesifik di laut kekacauan, tetapi Sumo sangat jelas bahwa laut kekacauan adalah matanya Tetua ke-6, Tuan Istana Wang Tian berada 15 mil di depan kita, dan dua orang kuat lainnya di alam Tao semuanya berjarak sekitar 10 mil di sisi kiri Ketiganya akan diserahkan kepada Anda untuk menahannya, Sumo berkata dengan suara yang dalam Sikai, aku merasakan nafas dari altar master, di mana dia? Di depan, jaraknya sekitar 10 mil dari kita Sumo berkata, meskipun dia tidak tahu master altar dari altar cahaya, tetapi di antara pembangkit tenaga Tao itu, hanya ada satu yang mengolah kekuatan matahari Itu harus menjadi penguasa altar dari altar cahaya Aku akan membunuhnya, penatua ke-6 berkata dengan acuh-ta'acuh Pergilah, begitu kamu bergerak, orang lain akan tahu lokasimu Anda bertanggung jawab untuk menahan, dan saya bertanggung jawab untuk membunuh orang Setelah akhir, saya akan segera kembali ke dunia dewa Sumo menganggup dan berkata Astaga! Begitu suara Sumo jatuh, tetua kena melesat maju seperti kilat Ketika Sumo melihat ini, dia merenung sejenak, dan kemudian dia mulai bergerak, menukik ke pembangkit tenaga listrik biasa Ledakan Setelah Sao Ching, ledakan dahsyat tiba-tiba meledak di laut yang kacau, memicu gelombang besar dan jeritan menjerit Wuss, tanda seru Dalam sekejap, ke segala arah, semua orang bergegas menuju ledakan Sumo tahu bahwa penatua ke-6 telah melakukannya, jadi dia juga harus melakukannya Begitu tubuhnya bergerak, dia bergegas menuju kelompok orang terdekat Kelompok orang ini berjumlah sekitar 200 orang, dipimpin oleh tiga pusat kekuatan Tao, dan juga bergegas menuju tempat di mana tetua ke-6 berada Kecepatan Sumo sangat cepat, dan air laut yang kacau di depannya tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya Hampir seketika, dia muncul di belakang sekelompok orang itu, dan dalam sekejap, kekuatan berbagai hukum berkembang Hukum penyegelan, hukum pemadatan, hukum es, hukum sikedelik, del, ketika Sumo bergerak, ada sebanyak 8 hukum, yang sudah merupakan kemampuan terbesarnya Tentu saja, ada lebih dari 6 hukum yang bisa digunakan sekaligus, dan bisa mencapai lebih dari 20 jenis Namun, semakin banyak jenis hukum yang digunakannya, semakin sedikit kekuatan dari masing-masing hukum tersebut dapat dikerahkan secara maksimal Kekuatan dari Menggunakan 8 hukum, masing-masing dapat mengerahkan kekuatan terkuat Mati Suara sedingin es terdengar seperti dewa kematian, dan Sumo menebas dengan pedang Energi pedang besar yang kacau bergema dengan air laut kacau yang tak berujung, membentuk cakram penggilingan besar yang tersapu ke arah kerumunan Kepulan-kepulan gelombang-gelombang-gelombang Tanda seru Pedang ki menebas, darah memenuhi air, dan tubuh berubah menjadi puing-puing Banyak orang dipenggal kepalanya bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, dan tubuh serta jiwa mereka hancur total Ah gelombang-gelombang Ceritan itu diulang, dan banyak tubuh orang terpotong-potong Yuan Shen melarikan diri dan segera melarikan diri dengan tergesa-gesa Salah satu dari tiga pembangkit tenaga listrik dengan tingkat taoisme rendah tertangkap basah dan hancur di tempat Dua lainnya nyaris tidak menghalangi pengetahuan Sumo pada saat kritis, tetapi mereka juga menderita luka serius Sumo ada di sini Dia di sini Tidak bisa membiarkan dia lari Raungan kemarahan mengguncang langit Dua pembangkit tenaga tao yang masih hidup dan beberapa orang yang masih hidup lainnya berteriak dengan marah, mengguncang seluruh laut kekacauan Ini segera mengingatkan semua orang, dan beberapa orang segera berkumpul di sini Namun, di laut kekacauan, semua orang tidak bisa membedakan siapa Sumo dan siapa penatua ke enam, karena laut kekacauan di laut kekacauan mengisolasi nafas dan persepsi Sumo tidak takut sama sekali Setelah menelan sebagian dari roh primordialnya, dia segera memulai pembunuhan berdarah Mengandalkan induksi sumber kekacauan, mengandalkan hukum cepat dan hukum ruang, dia seperti hantu di lautan kekacauan, dan tidak ada jejak sama sekali Membunuh Membunuh Terus membunuh Setiap kali dia bergerak, setidaknya puluhan orang akan terbunuh Bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam dao tingkat rendah cukup sulit untuk dilawan, karena mereka menghadapi Sumo di laut kekacauan, dan mereka seperti orang buta Namun, pembangkit tenaga tau adalah pembangkit tenaga tau, dan pertahanan mereka sangat kuat Tidak mudah bagi Sumo untuk membunuh mereka Metode Sumo muncul dalam arus tanpa akhir, yang membuatnya sulit untuk diwaspadai Tanpa pengekangan enam tetua, dia bisa seperti bebek ke air di laut yang kacau Karena persepsinya yang kuat, dia sama sekali tidak bertarung dengan Tuan Istana Wang Tian, Ding Cheng Feng, dan lainnya, dan dia mencari yang lemah untuk memulai Hampir 80% dari lebih dari 4.000 orang di 20 tim meninggal dalam waktu singkat sekitar selusin nafas Laut kekacauan diwarnai merah dan baunya menyengat Sial, Tuan Istana Wang Tian meraung keras, mengguncang ombak laut kekacauan Dia benar-benar marah, dan amarahnya membubung ke langit Di laut kekacauan, dia tidak dapat menemukan Sumo sama sekali, dan sepenuhnya dipimpin oleh hidung Pergilah Bahkan, lusinan orang berkumpul di belakangnya sekarang, semuanya dibunuh oleh Sumo Tetapi dia tidak bisa mengunci Sumo, bagaimana mungkin dia tidak merasa dirugikan Keluar dari laut Ayo naik Keluar Seruan bergetar di laut Wuss Sisanya orang takut Di laut yang kacau ini, mereka adalah target Sumo Mereka berani tinggal dan bergegas keluar dari laut yang kacau Hampir dalam sekejap mata, hanya ada Tuan Istana Wang Tian yang tersisa Ding Cheng Feng dan wanita parubaya itu juga segera meninggalkan laut dan kembali ke permukaan Setengah dari orang-orang memblokir bagian kacau dunia dewa, dan yang lainnya mengepung seluruh lautan yang kacau Ding Cheng Feng segera memerintahkan, dan dia sendiri yang memimpin, langsung memblokir pintu masuk lorong kacau di dunia dewa Desir gelombang-gelombang Dalam sekejap, hampir setengah dari pembangkit tenaga listrik berkumpul di pintu masuk jalur kekacauan di dunia neraka Empat atau lima ratus orang yang tersisa segera bubar, mengepung seluruh laut kekacauan Ledakan Dengan suara keras, Tuan Istana Wang Tian yang marah terbang keluar dari laut kekacauan Dia berdiri di permukaan laut dan berteriak dengan marah Sumo, kamu tidak bisa melarikan diri, keluar dengan cepat dan mati Namun, lautan kacau yang bergejolak perlahan kembali tenang, dan Sumo tidak merespons sama sekali Karena dia tidak keluar, biarkan dia tidak pernah keluar Ding Cheng Feng tampak acu-ta'acu dan melanjutkan, siapkan formasi besar untuk memastikan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan sepenuhnya menjebaknya di lautan kekacauan Begitu suara Ding Cheng Feng jatuh, lebih banyak pembangkit tenaga listrik yang tahu formasi mulai membahas bagaimana mengatur formasi Semua orang kuat, dan ada banyak orang yang tahu cara pembentukannya Mereka dengan cepat merundingkan bagaimana mengaturnya dan mulai bekerja Mereka akan mengatur beberapa formasi perangkap untuk menjebak Sumo dan Tetua Kenam Selama mereka terjebak, secara alami akan ada orang yang bisa membunuh Sumo Dasar laut kekacauan Sumo dan Tetua Kenam berkumpul, dan keduanya tidak terluka Si Chai, Tetua Kenam tidak menahan ketiga Tuan Istana Wang Tian Karena mereka bertiga tidak melawannya, dan mereka bertiga semua menargetkan Sumo Tapi itu tidak masalah, dia juga membunuh banyak orang Yang paling penting adalah membunuh penguasa altar dari altar cahaya Pihak lain bukanlah musuhnya dalam satu gerakan Sumo, kita harus cepat pergi, kita tidak boleh pergi lagi dia tidak akan pernah pergi Enam Tetua berkata dengan suara yang dalam Bagaimana menuju ke sana, bagian kacau di dunia dewa diblokir Kita tidak bisa terburu-buru, apakah kita memasuki lautan kehampaan Sumo bertanya dengan suara yang dalam Meskipun ia memiliki banyak metode, sulit untuk membunuh bahkan orang dengan tingkat Taoisme yang rendah Apalagi Ding Cheng Feng dan orang kuat lainnya di tingkat Tao Namun, laut kekosongan Sumo sepertinya tidak cocok Pergi ke Benua Yuan Shi, Tetua Kenam berkata dengan suara yang dalam Benua asli, Sumo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu Iya, orang-orang dari 3.000 dunia besar, jika kekuatan hukum mencapai kesempurnaan agum tingkat 9, mereka dapat memasuki Benua Yuan Shi Kata Penatua Kenam Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu Dia harus pergi ke dunia dewa untuk merawat Kian Sunyu Dia pergi ke Benua Yuan Shi Bagaimana cara merawat Kian Sunyu? Apakah itu akan memakan waktu terlalu lama? Jangan ragu, kamu harus pergi ke Benua Yuan Shi Yang bukan tempat di mana surga dan alam manusia bisa menjadi tidak bermoral Penatua Kenam mendesak bahwa jika orang-orang ini telah mengatur formasi Mereka benar-benar harus menjelaskannya di sini Meskipun mereka juga dapat pergi ke dunia besar lainnya Sangat berbahaya untuk pergi ke dunia besar lainnya Kecuali mereka pergi ke dunia iblis Tetapi dunia iblis tidak sebagus Benua Yuan Shi Oke, ayo pergi ke Benua Yuan Shi Sao Qing, Sumo menganggup berat Kian Sunyu bisa bertahan selama beberapa dekade Dan, hukum kehidupan hampir tidak bisa bertahan Selama dia tidak menunda terlalu lama Maka dia masih punya waktu Warriors Promise Bab 2894 Ketekunan dan Ketekunan Benua Yuan Shi Titik awal dari 3000 dunia Juga merupakan akhir dari 3000 dunia Bidang tertinggi dari alam seribu besar Menurut legenda Kelahiran 3000 dunia semuanya berasal dari Benua Yuan Shi Benua Yuan Shi melahirkan kehidupan Melahirkan peradaban Dan melahirkan 3000 dunia Di antara 3000 dunia Impian paling mulia dari semua makhluk adalah Memasuki Benua Yuan Shi dan berdiri di titik tertinggi Dari seribu alam semesta besar Namun Benua Yuan Shi tidak mengizinkan orang-orang Dari 3000 dunia untuk dengan mudah Memasuki Benua Yuan Shi Sehingga orang-orang dari Benua Yuan Shi telah menetapkan standar Hanya sesuai dengan hukum Orang-orang dari 3000 dunia besar yang telah mencapai kesempurnaan Agung tingkat 9 dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan Benua Yuan Shi Ini membatasi lebih dari 99% prajurit di 3000 dunia besar Dan juga memastikan stabilitas Benua Yuan Shi Di Lautan Kekacauan Sumo dan Tetua Kenam siap untuk bergegas keluar dari Laut Kekacauan Dan memasuki saluran Kekacauan Benua Yuan Shi Sumo, kenapa aku tidak membawamu bersamaku? Risikonya seharusnya lebih kecil Penatua Kenam berkata Begitu tiga pria kuat teratas di alam tau diseret Mereka mungkin tidak bisa pergi Tidak Sumo menggelengkan kepalanya Meskipun kamu memiliki banyak cara Tetapi kekuatanmu tidak kuat Sulit untuk mempengaruhi pembangkit tenaga listrik di alam ekstrim Penatua Kenam mengingatkan bahwa dia tahu Bahwa ada banyak kekuatan hukum Sumo Tetapi tidak peduli seberapa kuat hukum itu Juga kekuatan hukum, kekuatan tingkat alam ciptaan Dan itu masih terlalu lemah untuk itu Karena tau yang kuat Aku tahu, tapi aku sendiri Sumo mengangguk, melihat ke laut Dan melanjutkan, aku akan membuatmu keluar Jika mereka memblokirnya Anda akan bertanggung jawab untuk memblokirnya Kami akan bergegas ke bagian kacau Benua Yuan Shi sekaligus Petik 2 Sumo tidak terlalu khawatir Karena mereka berdua sudah pindah ke tepi Benua Primal Chaos Dan jika mereka bergegas keluar dari laut kekacauan Mereka bisa segera bergegas ke saluran kekacauan Proses yang diperlukan biasanya memakan waktu kurang dari sekejap mata Jika dia menggunakan hukum tahan luntur dan hukum waktu Itu bisa lebih dari 100 kali lebih cepat Dan sekarang di atas laut Orang-orang kuat jelas siap untuk mencegah mereka melarikan diri ke saluran kacau lainnya Oleh karena itu, seluruh laut memiliki kekuatan berbagai hukum terapung Dalam keadaan normal, jika Sumo bergegas keluar, dia mungkin akan langsung ditahan Namun, orang-orang ini dapat menahannya, tetapi mereka tidak dapat menahan Penatua Kenam Orang yang paling kuat di alam Dao, dan tiga orang dari Istana Wang Tian jelas tidak akan terjebak Pergi Tiba-tiba, Sumo bergerak Dengan lambayan lengan bajunya, dia bergegas keluar dari laut kekacauan dengan enam sesepuh di tangannya Dan bergegas langsung ke saluran kekacauan Benua Yuan Shi dengan kecepatan yang sangat cepat Sehingga mata telanjang tidak dapat mengetahuinya Mereka keluar Minum dengan keras Pada saat yang sama ketika Sumo muncul, banyak pria kuat menembak dalam sekejap Hampir dalam sekejap, di atas seluruh lautan yang kacau, nyala api membumbung tinggi Kekuatan sihir sangat kuat, darah melonjak, es tiba-tiba muncul, ruang membeku, dan sebagainya Sejumlah besar kekuatan hukum muncul hampir bersamaan Apakah itu hukum yang menjebak atau hukum biasa, semuanya melonjak ke depan Satu-satunya tujuan adalah berurusan dengan Sumo Hukum biasa, meskipun tidak memiliki efek menjebak, juga kuat Misalnya, hukum api, jika ada kesempurnaan agung tingkat 9 Itu dapat langsung membakar seorang seniman bela diri biasa Rusak Di mulut penatua ke-6, raungan yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba keluar Tubuhnya tampak berubah menjadi matahari Memancarkan kekuatan cahaya yang menyelimuti seluruh laut kekacauan Menghancurkan sejumlah besar kekuatan hukum Kemudian, dia siap untuk menyerang orang banyak Tetapi dia terlalu banyak berpikir, dan sebelum dia sempat menembak Dia sudah terbungkus Sumo dan memasuki Chaos Passage Kecepatan Sumo terlalu cepat Meskipun dia memang dipengaruhi oleh kekuatan hukum semua orang Tetua kena menolak sebagian besar dari mereka, dan kecepatannya tidak terbatas Set Keduanya memasuki lorong kacau menuju benua Yuan Shi Dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap Kali ini, semua pembangkit tenaga listrik di laut kekacauan benar-benar terpana Mereka pergi ke benua Yuan Shi Sumo adalah bakat hebat di bidang penciptaan Tetapi dia benar-benar pergi ke benua Yuan Shi Kekuatan hukumnya telah mencapai tingkat ke-9 dari kesempurnaan besar Hukum Sumo memiliki banyak kekuatan, dan sangat kuat Lebih dari satu dari mereka telah mencapai penyempurnaan tingkat ke-9 Petik 2 Semua orang dalam kekacauan, dan wajah mereka serius Jika Sumo berlari ke benua Yuan Shi, itu akan sulit untuk dihadapi Wajah Istana Wang Tiamong suram, tepat pada waktunya Ia juga menggunakan kekuatan hukum Tetapi kekuatan hukum saja tidak dapat menghentikan tetua ke-6 Tetapi kekuatan kultivasi sudah terlambat untuk digunakan Semuanya, saya akan dengan jujur memberi tahu Tuan Muda Haobai Tentang tindakan Anda hari ini Ding Cheng Feng melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan keras Pada kenyataannya, dia tidak berurusan dengan Sumo dengan sepenuh hati Menurut pendapatnya, hubungan Ji Haobai dengan Sumo terlalu keras Namun, melihat kehebatan Sumo hari ini, mau tak mau dia sedikit bermartabat Ji Haobai mendapat masalah dengan karakter seperti itu Dan dia takut akan ada bencana di masa depan Saudara Ding, kami telah menderita kerugian besar Seorang Taoist yang kuat berkata kepada Ding Cheng Feng dengan wajah jelek Istana Alam Tianbei akan mengkompensasi kerugianmu Anda masing-masing akan menghitung kerugian Anda sendiri dan melapor ke Istana Alam Tianbei Ding Cheng Feng mengatakan bahwa semua kerugian di Istana Alam Tianbei akan dikompensasi Ini tidak berarti bahwa dia dapat membuat keputusan untuk Istana Alam Tianbei Tetapi Istana Alam Tianbei selalu seperti ini Dan tidak akan pernah memperlakukan kekuatan dunia besar secara tidak adil Ini juga merupakan dasar dari surga dan alam manusia untuk dapat mengatur semua dunia besar Tidak ada manfaatnya, siapa yang akan melakukan sesuatu untuk surga dan alam manusia Oleh karena itu, di antara 3.000 dunia, dunia surga dan manusia memiliki prestis semutlak Yang juga merupakan alasan mengapa Ji Haobai dapat merespons dengan seribu tanggapan Ini jauh tak tertandingi antara dunia dewa dan dunia iblis Terima kasih Saudara Ding, kita akan pergi ke Istana Alam Tianbei sebentar lagi Seorang pria kuat membungkuk dan berkata Tapi bagaimana dengan sumo? Dia melarikan diri ke benua Yuan Shi Kita tidak bisa pergi ke benua Yuan Shi untuk mengejarnya, kan? Orang ini terlalu menantang Jika kita tidak menyingkirkannya, kita akan kesulitan tidur dan makan di masa depan Banyak pembangkit tenaga listrik telah membuka mulut mereka Sumo sangat menakutkan, sangat menakutkan Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini Aku akan melaporkannya kepada Raja Alam Utara Kata Ding Cheng Feng Akankah sumo pergi dan kembali? Seseorang bertanya, itu memang mungkin Mungkin sumo tidak punya rencana untuk pergi ke benua Yuan Shi sama sekali Hanya bersembunyi di lorong yang kacau Tuan Istana bersedia mengejar Tetapi apakah ada orang yang mau mengikuti? Tuan Istana Wang Tian bertanya Tidak mungkin baginya untuk menyerah Tetapi dia tidak memiliki staff kuil Wang Tian Dan dia benar-benar seorang lajang Lemah Namun, begitu pernyataan ini keluar Tidak ada yang setuju Mereka semua tahu bahwa sangat tidak mungkin Mereka ingin berurusan dengan sumo dan tetua ke-6 Istana Wang Tian Jika kamu ingin mengejarnya Aku tidak akan menghentikanmu Ding Cheng Feng berkata Dia tahu bahwa sumo telah membunuh banyak orang di kuil Wang Tian Dan dia akan mengerti jika Tuan Wang Tian tidak akan menyerah Karena tidak ada dari kalian yang mau mengejar Maka Palace Master ini akan pergi sendiri Penguasa Istana Wang Tian melihat sekeliling pada semua orang Dan berkata dengan dingin Orang-orang ini sama sekali tidak dapat diandalkan Saya pikir sumo adalah kesemek yang lembut sebelumnya Jadi mereka semua datang untuk berbagi sepotong kue Sekarang mereka tahu betapa mengerikannya sumo Mereka semua bertarung Mundur Mungkin semua orang ingin sumo mati Tetapi mereka ingin surga dan alam manusia menghadapinya Dengan sekuat tenaga Bukan diri mereka sendiri Setelah mengatakan itu Sosok Wang Tian Meng melintas Dan dia memasuki lorong kacau benua Yuan Shi Semua orang menyaksikan Tuan Istana Wang Tian pergi Dan menghela nafas dalam hati Bukan karena mereka tidak ingin mengikuti Tetapi karena mereka tidak memiliki kekuatan Tuan Istana Wang Tian Semuanya Beberapa orang tinggal di Keosi untuk memantau kapan sumo kembali Dan semua orang harus pergi Perintah Ding Cheng Feng Setelah itu Ding Cheng Feng berdiskusi dengan semua orang Dan membuat pengaturan sederhana Meninggalkan puluhan orang yang ditempatkan di Laut Kekacauan Dan yang lainnya kembali Warriors Promise Bab 2895 banding 10 Taois Sumo dan tetua ke-6 Setelah memasuki Chaos Passage Tidak berpikir untuk kembali Dan langsung pergi ke Benua Yuan Shi Tanpa sepatah katapun Mereka berdua bergegas di jalan selama dua bulan Sebelum mereka melihat pintu keluar dari Chaos Passage Ini adalah Benua Yuan Shi Sumo berhenti dan melihat cahaya terang di depannya Matanya bersinar terang Ini adalah Benua Yuan Shi Dunia Pamungkas Dunia Pesawat Tertinggi Dia akan menginjakkan kaki Seharusnya ada di sini Penatua ke-6 menganggup dan melanjutkan Dikatakan bahwa jika Anda ingin memasuki Benua Yuan Shi Anda harus terlebih dahulu lulus ujian di pintu keluar Sebelum Anda dapat melangkah ke tanah Benua Yuan Shi Penatua ke-6 belum pernah ke Benua Yuan Shi Jadi dia sedikit bersemangat Tetapi dia sudah mendengar tentang banyak rumor tentang Benua Yuan Shi Apa sebenarnya tes itu? Sumo bertanya Ini sangat sederhana Ini untuk menguji kekuatan hukum Anda Selama kekuatan hukum memiliki kesempurnaan agung tingkat 9 Anda bisa masuk Tetua ke-6 berkata sambil tersenyum Tetapi dia tidak khawatir Karena sejauh yang dia tahu Selama hukum dengan kekuatan yang cukup 100% dapat memasuki Benua Yuan Shi Oke, ayo pergi Sumo menganggup Lalu melintas dan terbang menuju pintu keluar depan Kemudian, langit berputar Dan dia datang ke ruang hampa Seolah-olah dia berada di lautan kehampaan Pohon Buah Dao Shu Sumo menatap matanya dan terkejut Karena di depannya Ada pohon buah Dao Shu yang sangat besar Pohon buah ini agak ilusi dan jelas tidak nyata Tetapi penampilannya sama dengan tubuh asli Pohon buah yang dia rampas dari buahnya Yang paling penting adalah Pohon buah ini sangat besar Ini seharusnya pohon Dao, kan? Sumo berbisik pada dirinya sendiri Jiwa pohon dari pohon buah Dao Shu pernah berkata bahwa ada pohon Dao di benua Yuan Shi Yang merupakan pohon dunia Dan itu pasti pohon di depannya Tentu saja, pohon Dao di sini seharusnya hanya hantu Atau kekuatan ilusi dari beberapa jenis formasi Sumo memandangi pohon Dao di depannya Di pohon Dao, ada 3000 jenggot Dao ilusi yang tumbuh Bagaimana cara menguji? Sumo terbang di sekitar pohon Dao Dan merasa sedikit menyesal di hatinya Dia tidak bertanya kepada Penatua ke-6, bagaimana cara mengujinya Apakah ini penggunaan Dao Su Guo? Sumo menebak dalam hatinya Dan kemudian dia merenung sejenak Mengangkat tangannya dan mengambil buah Dao Su Buah Dao Su yang dia pilih mengandung kekuatan cahaya Yang merupakan salah satu hukum pertama baginya Untuk mencapai kesempurnaan agung tingkat 9 Sumo menebak bahwa mungkin dia memilih Dao Su Guo yang berisi hukum Hukum mana yang akan diuji? Bom gelombang-gelombang Raungan sunyi sepertinya meledak di lubuk jiwa Dan ketika kekuatan Sumo menyentuh buah Dao Su yang mengandung hukum cahaya Tiba-tiba meledak dengan kekuatan hukum cahaya Melihat ini, Sumo segera mengerahkan kekuatan hukum cahaya Untuk bersaing dengan hukum cahaya yang meletus dari buah Dao Su Tidak mengherankan bahwa kekuatan hukum cahayanya Sebanding dengan Dao Su Guo Dan keduanya berada dalam konfrontasi Dan sulit untuk menentukan pemenangnya Dalam sekejap, semua yang ada di depannya menghilang Dan Sumo menemukan bahwa dia sudah berdiri di luar pintu keluar Chaos Passage Berdiri di udara Melihat ke atas, ada tanah tak berujung di depan Anda Luas dan kuno, ajaib dan luas Tanah ini berwarna-warni Dan tanahnya seperti pasir kaca berwarna Memancarkan suasana misterius Sebuah pohon kuno muncul dari tanah seperti raksasa Yang mengjulang tinggi yang menghadap ke dunia Bagus, tempat yang sangat indah Sumo berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut Itu sangat indah Penatua ke-6 muncul di sisi Sumo di beberapa titik Dan juga menyaksikan pemandangan luar biasa di depannya Keindahan pemandangan hanyalah salah satunya Yang paling penting adalah bahwa setiap bunga, setiap rumput, setiap gunung Dan setiap pohon di benua Yuan Shi ini sangat tidak biasa Misalnya, gulma yang paling umum Kekuatan sumber jenis kayu yang dikandungnya Sebenarnya sangat kuat Hampir sebanding dengan budidaya seorang pejuang di alam bawah Seorang prajurit yang kultivasinya lebih rendah dari Marsial Saint Rilem Takut bahkan satu gulma pun akan dipatahkan Sumber asal ki yang kaya Sumo menarik napas dalam-dalam dan merasa segar Benua primordial ini layak menjadi pesawat tertinggi Kekayaan origin ki lebih dari 100 kali lebih baik daripada dunia hebat Yunlan Menatap ke langit, Sumo menemukan bahwa sebenarnya ada banyak matahari di atas langit Sebanyak beberapa ribu Benua asal ini adalah tempat kita harus tinggal Dan dunia dewa benar-benar tidak sedap dipandang Enam tetua memiliki ekspresi emosi di wajah mereka Dan setelah berbicara, mereka mengelak dan terbang ke depan Melihat ini, Sumo terbang bersama penatua ke-6 Intensitas ruang benua Yuan Shi seperti yang diharapkan seperti yang dipikirkan Sumo Sangat tangguh, dan pasti sulit bagi prajurit biasa di bawah alam dao untuk menembus ruang Resistensi ruang sangat besar, sehingga kecepatan Sumo dan tetua ke-6 tidak terlalu cepat Elder 6, kemana kita akan pergi sekarang? Sumo bertanya Aku ingin melihat situasinya Penatua ke-6 berkata, dia tidak tahu banyak tentang situasi spesifik benua Yuan Shi Enam tetua, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang situasi umum benua Yuan Shi Sumo bertanya Ketika dia datang ke benua Yuan Shi, dia tampaknya memiliki mata hitam dan tidak memiliki pemahaman sama sekali Ada 10 taois tertinggi di benua Yuan Shi Mereka mengendalikan bagian dari negara ilahi masing-masing Dikatakan bahwa pusat dari 10 negara ilahi ini adalah tempat pohon dao berada Kata penatua ke-6 Keberadaan macam apa yang dimiliki Dao Shu di benua Yuan Shi Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu Dia sangat tertarik pada Dao Shu Lagi pula, di antara harta spasialnya, ada juga pohon buah Dao Shu Jiwa pohon dari pohon menyebut pohon sebagai ibunya Pohon Dao sangat ajaib Saya tidak tahu persis seperti apa keberadaannya Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya dan berkata Saat berbicara, keduanya terbang melintasi gurun yang luas Tetapi ada gunung dan gunung tandus di depan mereka Dan tidak ada kota manusia 10 taois, yang 10 itu Sumo bertanya lagi Kesepuluh taois itu adalah Taois Qian Kun, Taois Guang, Taois Yun Lan, Taois Tak Terbatas Taois Du Fa, Taois Ruang dan Waktu Taois Jiu Gong, Taois Ascension, Taois Kian Li, Yang Tian Dao Shu Penatua ke-6 berkata perlahan Tentang nama 10 guru Tao, semua dunia telah lama mengenal mereka Penguasa Ruang dan Waktu Sumo mendengar kata-kata itu dan bergumam pada dirinya sendiri Bahwa dia tidak memiliki konsep Tao lainnya Bahkan Tao Yun Lan Namun, dia sedikit penasaran dengan Tao Waktu dan Ruang ini Karena yang namanya Ruang dan Waktu sudah di atas namanya Maka pasti ada seseorang yang telah menorekan prestasi luar biasa dalam Ruang dan Waktu Jadi, dia pertama kali memikirkan Ruang Waktu tertinggi dari alam desolate Orang yang juga memiliki roh primordial Ruang Waktu Apakah itu akan menjadi seseorang? Sumo tidak yakin, dia telah berada di hutan belantara selama bertahun-tahun Dan dia belum pernah melihat siapapun yang memiliki semangat Ruang dan Waktu primordial Oleh karena itu, makhluk tertinggi Ruang dan Waktu mungkin benar-benar penguasa Ruang dan Waktu Tetapi ini tampaknya agak tidak mungkin Penguasa Ruang dan Waktu adalah orang dari Dunia Tandus Mungkinkah setelah meninggalkan Dunia Tandus Dia datang ke benua Yuan Shi dan menjadi seorang Taois begitu cepat? Selanjutnya, dikatakan bahwa Dewa Tao dulunya adalah tubuh roh dunia di dunia besar Makhluk tertinggi Ruang dan Waktu jelas tidak sejalan dengan Penatua ke-6 Tahukah Anda latar belakang spesifik dari penguasa Ruang dan Waktu Tao ini? Tanya Sumo Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa saya dilahirkan di dunia berukuran sedang Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya Dia adalah seniman bela diri biasa di dunia yang cerah Bagaimana dia bisa mengetahui latar belakang spesifik dari penguasa Ruang dan Waktu? Kapan penguasa Ruang dan Waktu menjadi penguasa? Sumo bertanya lagi Saya tidak tahu, toh, sudah lama, terlalu lama untuk menghitung Saya tidak tahu berapa miliar tahun Kata Penatua ke-6 Sumo merenung ketika dia mendengar kata-kata itu Dari sudut pandang ini, makhluk tertinggi Ruang dan Waktu seharusnya tidak menjadi penguasa Ruang dan Waktu Namun, kemungkinan ini tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan Kekuatan Waktu dan Ruang dapat membalikkan keberadaan masa lalu dan masa depan Ayo pergi ke negara ilahi yang dikendalikan oleh penguasa Ruang dan Waktu Sumo berkata dengan suara yang dalam Terlepas dari apakah penguasa Ruang dan Waktu adalah penguasa Ruang dan Waktu Bagaimanapun juga, jika dia ingin menemukan tempat untuk menetap Maka pergilah ke negara ilahi yang dikendalikan oleh penguasa Waktu Dan Angkasa Oke, mari kita tanyakan tentang situasinya dulu Penatua ke-6 mengangguk Sekarang, tidak jelas di mana mereka berada Warriors Promise Bab 2896 Temukan semua jawabannya Sumo dan tetua ke-6 Terbang di udara benua Yuan Shi selama kurang dari setengah jam Akhirnya menemukan seorang pejuang dari benua Yuan Shi Di depan mereka Ada seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan Duduk bersila di atas seekor burung hitam besar dengan kilau logam Terbang ke arah mereka Apakah itu teman kecil Sumo? Sumo dan penatua ke-6 Sebelum mereka sempat bertanya Lao Dao berbicara lebih dulu dan menyapa dengan senyum hangat Hah Sumo dan tetua ke-6 terkejut dan langsung berhenti Anda kenal saya? Sumo bertanya dengan curiga He hei, Lao Dao ada di sini untuk menemukanmu Penulis Tauistua, Metal Big Bird Terbang ke Sumo dan tetua ke-6 dan berhenti Ada apa dengan senior? Sumo bertanya Wajahnya penuh kewaspadaan Siapa orang ini? Dan dia benar-benar tahu bahwa dia ada di sini hari ini Selain itu, napas orang ini tak terduga Memberi orang perasaan yang sangat dalam Dan tampaknya lebih kuat dari penatua ke-6 Lao Dao akan menjemputmu dan menuju ke Divine State of Time and Space Lao Dao berkata sambil tersenyum Keadaan ilahi waktu dan ruang Sumo tercengang Time and Space Divine State adalah area yang dikendalikan oleh Time and Space Taois Dan dia berencana untuk pergi ke Time and Space Divine State Senior, beraninya kamu tahu bahwa aku di sini hari ini Mengapa anda menjemput saya untuk membawa saya ke Divine State? Sumo bertanya dengan suara yang dalam Dia sedikit waspada Tidak tahu apakah pihak lain itu musuh atau teman Hei hei Lao Dao selalu memperhatikan situasimu Dan tentu saja tahu bahwa kamu ada di sini Lao Dao melanjutkan dengan senyum ramah Adapun mengapa aku ingin menjemputmu untuk pergi ke Divine State of Time and Space Itu karena kamu adalah tuan muda dari kota ruang dan waktu Apa, kota ruang dan waktu, tuan muda Sumo mendengar kata-kata itu, dan hatinya bergetar hebat Apakah kota ruang dan waktu, dan kota ruang dan waktu juga merupakan kota ruang dan waktu Mungkinkah yang disebut penguasa ruang dan waktu itu benar-benar ruang dan waktu tertinggi di dunia tandus Adapun tuan muda, ini bahkan lebih luar biasa Bagaimana dia bisa menjadi tuan muda kota ruang dan waktu Dia belum pernah melihat taois ruang waktu, atau ruang waktu tertinggi dari alam desolate Dia hanya mendengar legenda pihak lain Apa yang terjadi di sini? Ini, penatua ke enam juga tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi Sepertinya ada badai yang meledak di hatinya Ya, kamu adalah tuan muda kota ruang dan waktu, di bawah satu orang, lebih dari ratusan juta orang Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh Senior, saya tidak mengerti Saya tidak ada hubungannya dengan negara ilahi Anda, bagaimana saya bisa menjadi tuan muda Anda? Sumo bertanya dengan bingung Tidak ada kue di langit Apa konspirasi? Ketika kamu terlahir kembali dari bintang bumi ke dunia langit, itu berarti kamu adalah tuan muda kota ruang dan waktu Lao Dao melanjutkan Apa? Hati Sumo bergetar, dan pihak lain benar-benar tahu bahwa dia dilahirkan kembali dari bumi ke dunia langit, yang langsung membuatnya ngeri Apa yang terjadi di sini? Sumo bertanya dengan keras Dia merasa bahwa semua ini tampaknya merupakan konspirasi, atau bahwa ada tangan besar yang tidak terlihat yang mendorong semuanya Dao tua tidak tahu banyak Mungkin, hanya guru Dao yang bisa memberi Anda jawaban yang sebenarnya Lao Dao menggelengkan kepalanya sedikit Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan pikirannya menjadi kacau Menurut pemahamannya sebelumnya, dia adalah jiwa yang mulia surgawi reinkarnasi Dia seharusnya terlahir kembali di dunia langit setelah tidak mengetahui berapa kali reinkarnasi Tapi sekarang, sebenarnya ada partisipasi taois ruang dan waktu di sini, yang membuat semua ini semakin luar biasa Sumo, ayo pergi bersamanya Penatua ke-6 berkata, Taoistua di depannya memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi darinya Dan dia adalah pembangkit tenaga listrik super dengan tingkat taoisme yang tinggi Sama-sama Ya, Sumo mengangguk, dia juga ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi Ayo pergi Lao Dao berkata sambil tersenyum, setelah dia selesai berbicara Dia mengundang Sumo dan tetua ke-6 untuk terbang ke ruang dan waktu Senzu dengan burung logam besarnya Kecepatan burung logam besar semakin cepat dan semakin cepat, merobek kekosongan, dan ketika mencapai puncaknya Ia telah melampaui kecepatan terbang seniman bela diri Fortune Realm di dunia besar Yunlan Gunung-gunung yang luas dan sungai-sungai dan tanah dengan cepat mundur Ada kota-kota kuno yang megah di bumi, dan di antara pegunungan yang tinggi Ada potongan-potongan Kionglau dan Yuyu seperti negeri Dongeng Luas benua Yuan Shi tidak kecil Sumo mengendarai burung logam besar itu dan terbang selama beberapa jam Tetapi dia masih belum memasuki batas negara ilahi ruang dan waktu Senior, dapatkah saya melihat penguasa ruang dan waktu ketika saya tiba di keadaan ruang dan waktu ilahi? Sumo bertanya pada Tawis Tua di sampingnya Dia ingin mengetahui semua ini Dia tidak khawatir, yang disebut Tawis ruang dan waktu akan memiliki terlalu banyak niat buruk terhadapnya Lagi pula, jika pihak lain terlibat dalam semua ini Akan terlalu mudah untuk menyakitinya dengan kekuatan pihak lain Kamu akan bertemu dengan Tawis Pria tua itu berkata sambil menghela nafas Setelah berbicara, dia terus diam dan bermeditasi dengan tenang Bahkan jika Sumo terus bertanya, dia akan mengabaikannya Ini membuat Sumo sedikit gugup, dan hatinya penuh dengan keraguan tentang hal yang tidak diketahui Seolah melihat suasana hati Sumo, tetua kena menepuk bahu Sumo Menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir Tanpa sepatah katapun, mereka bertiga terbang selama sekitar 20 jam Dan akhirnya sampai pada apa yang disebut kota ruang dan waktu Kota ruang dan waktu di Cina bukanlah kota ruang dan waktu di dunia yang tandus Ini adalah kota artefak yang dibangun di atas 10 puncak Dari kejauhan, Sumo bisa melihat ada 10 puncak raksasa yang mencapai puluhan ribu kaki di depan mereka Yang di tengah adalah yang terbesar, dan sembilan lainnya mengelilinginya Di puncak 10 puncak, ada kota laki-laki kulit putih, meliputi ribuan mil, menghubungkan 10 puncak Dari kejauhan, tampak seperti kota yang megah, bertatahkan di puncak 10 puncak Yang paling mengejutkan Sumo adalah bahwa kota waktu dan ruang tampak sangat ilusi Bukan entitas nyata sama sekali, dan dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu yang tak tertandingi Begitu luas sehingga tak terbayangkan Jika Anda tidak melihatnya dengan mata Anda, Anda tidak dapat menemukan keberadaan kota ini sama sekali Ini adalah kota ruang dan waktu Pendeta tau tua itu berdiri dan melanjutkan, kota waktu dan ruang tidak berada di tempat kita berada Atau di saat kita berada sekarang ini Sumo dan penatua ke-6 terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu Jika mereka mengatakan itu, kota waktu dan ruang berada di ruang dan waktu lain Ini, Lao Dao menyingkirkan burung logam besar, langsung meraih lengan Sumo dan tetua ke-6 Dan terbang ke kota ruang dan waktu, dan terbang ke puncak gunung di pusat kota waktu dan ruang Segera, mereka bertiga tidak terpengaruh oleh kekuatan ruang dan waktu Dan dengan mulus mendarat di pusat ruang dan waktu, berdiri di kaki gunung Di gunung, kamu akan dapat melihat Tuan Tao Taoistua itu berkata dengan suara yang dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius Sumo mendengar kata-kata itu dan menatap gunung di depannya Gunung ini hanya puncak dari puncak raksasa di bawah, tetapi tingginya juga ratusan kaki Gunung ini, bukankah waktu dan ruang ada di sini? Sumo bertanya dengan sungguh-sungguh Dia merasa bahwa puncak gunung di depannya memancarkan kekuatan ruang dan waktu Yang agak berbeda dari kota ruang dan waktu Orang lain mungkin tidak dapat menemukannya Tetapi dia memiliki pencapaian tinggi dalam hukum ruang dan waktu Sehingga dia dapat dengan mudah mengetahuinya Gunung ini, di planet bumi, di masa kehidupan anda sebelumnya Jika anda melangkah ke gunung ini, anda akan dapat kembali ke kehidupan anda sebelumnya Dan hanya anda yang dapat melangkah ke gunung ini, bahkan jika itu adalah Tao lainnya Master, saya tidak bisa mengambil setengah langkah Pria tua itu berkata dengan lembut Apa? Sumo mendengar kata-kata kaget lagi Gunung ini sebenarnya ada di bumi Atau di kehidupan sebelumnya di bumi Artinya, bumi hampir seribu tahun yang lalu Namun, apakah bumi memiliki puncak yang begitu megah? Pergi, pergi dan temukan jawabannya Lao Tao melambaikan tangannya dengan lembut Sumo, aku menunggumu di sini Penatua ke enam berkata, dia sedikit bingung dengan situasinya sekarang Tetapi dia sedikit bersemangat di dalam hatinya, sepertinya latar belakang Sumo sangat sulit Oke, saya harap ada jawaban untuk semua ini Sumo menganggup berat, lalu mengangkat kakinya dan berjalan menuju puncak gunung Om gelombang-gelombang Ketika tubuhnya, ia melewati kekuatan ruang dan waktu yang berbeda dari kota ruang dan waktu Seluruh orang menghilang dalam sekejap, dan tidak ada jejak Warriors Promi Sebab 2897, bertanggung jawab atas kota ruang dan waktu Aliran waktu dan ruang, mimpi seribu tahun Sumo sepertinya dalam mimpi, dia bisa merasakan waktu berlalu di sekitarnya, cepat, sangat cepat, sangat cepat Hampir sekejap mata, dan berlalunya waktu akan berlalu seratus tahun Dan kali ini bukan akselerasi, tapi akselerasi mundur Dalam sekejap, waktu akan kembali sekitar seribu tahun yang lalu Om gelombang-gelombang-gelombang Bintang-bintang bergerak dan waktu berubah Sumo telah melintasi ruang dan waktu dan tiba di sebidang tanah Dia melihat ke atas dan melihat ke depan, ada gunung di depannya Tingginya sekitar beberapa ratus meter, yang merupakan puncak gunung di pusat kota ruang dan waktu Namun, gunung di depan saya juga memancarkan kekuatan ruang dan waktu yang luar biasa Yang jelas-jelas sedikit ilusi dan jelas tersembunyi Ini adalah bumi Sumo melihat sekeliling, kesadarannya seperti air pasang, tersapu dalam sekejap, mencakup ratusan juta mil Kemudian, dia membeku Ini memang bumi, bumi tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya Produk-produk teknologi modern seperti mobil, gedung-gedung tinggi, kota-kota, del, semuanya ada dalam kesadarannya Kesadaran ilahinya menyelimuti seluruh bumi, dan dia dengan cepat menemukan orang-orang yang dia kenal saat itu Tidak ada yang berubah, ini adalah periode waktu dari kehidupan sebelumnya Majulah! Pada saat ini, suara perubahan kuno datang dari gunung di depan Hati Sumo membeku ketika dia mendengar ini Sekarang dia tidak punya waktu untuk melihat orang tua di kehidupan sebelumnya Ini adalah prioritas utama untuk bertemu orang-orang di depannya Segera, dia melangkah keluar, berjalan melalui kekuatan ruang yang menyebar, dan berjalan ke puncak gunung Melihat ke atas, di puncak gunung, ada sosok yang berdiri, tetapi saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas Sumo tiba di puncak gunung dalam beberapa langkah Senior, apakah kamu penguasa ruang dan waktu? Sumo berdiri di belakang sosok itu, sedikit menyipitkan mata, melihat ke belakang orang di depannya Namun, orang di depanku jelas bukan entitas, tapi bayangan ilusi Ya, sosok itu mengangguk kecil Aku ingin tahu, ada apa dengan semua ini? Mengapa saya terlahir kembali di gurun? Mengapa Anda menjadikan saya tuan muda kota ruang dan waktu? Dan apa hubungan Anda dengan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi? Apakah Anda gurun, ruang waktu tertinggi di dunia? Sumo langsung masuk, terus mengajukan pertanyaan di dalam hatinya Master of Time and Space mendengar kata-kata itu, perlahan-lahan membalikkan tubuh ilusi Menghadap Sumo dengan wajah kabur, dan berkata dengan sungguh-sungguh Ini adalah takdirmu, aku baru saja mengubah rolet takdirmu Itu dia Apa maksudmu? Sumo bertanya dengan curiga Kamu adalah jiwa dari Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi Yang ditakdirkan untuk dilahirkan kembali ke dunia yang tandus Takdir asli Anda adalah untuk bergabung dengan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi Penguasa Ruang dan Waktu berkata Bagaimana dengan sekarang? Sumo bertanya lagi, karena ini adalah takdir aslinya Tapi sekarang jelas tidak Aku memberimu semangat seni bela diri yang tak tertandingi Jadi kamu telah berubah, dan kamu harus berjuang untuk keinginanku Master of Time and Space berkata dengan suara rendah Maksudmu kamu memberiku jiwa bela diri Sumo terkejut mendengarnya Bagus Master of Time and Space mengangguk sedikit Lalu membelakangi Sumo lagi Dan berkata dengan suara samar Benua Yuan Shi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dan telah berkembang menjadi 3.000 dunia Tak berujung, makhluk dari 3.000 dunia juga terus-menerus dihancurkan Dan kemudian dilahirkan kembali Saya sangat merasakan ketidakadilan langit Dan saya ingin membentuk kembali benua Yuan Shi Dan menciptakan dunia abadi Oleh karena itu, 60 juta tahun yang lalu Saya mengekstrak jiwa pohon tao Menciptakan semangat seni bela diri yang tak tertandingi Dan semangat bela diri ini diberikan kepada Anda Kenapa memberikannya padaku? Sumo bertanya dengan kagum Dia tidak pernah berpikir bahwa awal dari roh terlarang Yaitu menelan jiwa bela diri Sebenarnya diciptakan oleh ruang waktu tertinggi Ini hanya subversif Kognisinya Tubuhku, karena merusak jiwa pohon tao Ditekan oleh sembilan master tao lainnya di pohon tao Aku yang kamu lihat sekarang hanyalah tiruan Master waktu dan ruang tao tidak menjawab sumo secara langsung Dia berhenti sejenak dan melanjutkan Jika saya ingin keluar dari masalah Satu-satunya cara adalah menghancurkan pohon tao Di seluruh benua Yuan Shi Tidak ada yang memiliki kemampuan ini Setelah mencari di 3000 dunia terakhir Saya akhirnya menemukan yang mulia surgawi reinkarnasi Petik 2 Artinya, semua ini Reinkarnasi Tianzun sudah jelas Sumo bertanya Menyipitkan matanya Dia merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain agak misterius Tetapi dia tidak dapat memverifikasinya Saya tahu sedikit Penguasa ruang dan waktu mengangguk Lalu menggelengkan kepalanya lagi Karena yang mulia surgawi reinkarnasi tahu sedikit Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu Dalam pikirannya Dalam kata-kata pihak lain Meskipun pihak lain tidak banyak bicara Jumlah informasinya benar-benar tidak sedikit Juga, mengapa pihak lain memilih dia Yang membelah jiwa daripada reinkarnasi Tianzun Yang tidak bereinkarnasi pada awalnya Di sini, ada banyak tempat yang membuatnya curiga Mengapa kamu memilih reinkarnasi surgawi yang mulia Kenapa kamu memilihku? Sumo bertanya Karena kekuatan reinkarnasi Di benua Yuan Shi dan 3000 dunia Tidak lebih dari 3 orang yang memiliki roh reinkarnasi primordial Reinkarnasi Tianzun adalah salah satunya Dan Anda lebih cocok daripada reinkarnasi Tianzun Waktu dan ruang berkata-kata Tuhan Sumo mendengar kata-kata itu Menundukkan kepalanya dan berpikir Apakah ini benar? Karena kamu memiliki klon Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Sumo bertanya lagi Hey, tidak ada yang bisa kulakukan Menghadapi pertanyaan Sumo Master Tao of Time and Space menghela nafas pelan dan melanjutkan Kembalilah Ambil alikota waktu dan ruang Masuk ke ranah Master Tao Hancurkan pohon Tao Dan biarkan aku melarikan diri Petik 2 Senior, jangan khawatir Setelah saya menjadi Master Tao Saya tidak akan menghormati kehendak Anda Sumo bertanya dengan kosong Dia tidak akan sepenuhnya mempercayai kata-kata pihak lain Di dunia ini Tidak ada amal tanpa alasan Kamu tidak harus menghormati keinginanku Cukup hormati keinginanmu sendiri Kata penguasa ruang dan waktu Senior, kamu Sumo ingin terus bertanya Tetapi penguasa ruang dan waktu Menyela kata-katanya dengan lambayan tangannya Berkata Hanya ini yang bisa saya katakan kepada Anda Apa yang terjadi di masa depan tergantung pada Anda Titik petik 2 Setelah berbicara Dia melambaikan tangannya Dan kekuatan waktu dan ruang yang agung berkembang Dalam sekejap Bintang-bintang bergerak Dan ruang dan waktu sangat luas Kemudian Sumo menemukan bahwa dia telah kembali ke kota ruang dan waktu Penatua ke-6 dan lelaki tua itu berdiri di depannya Dan di belakang mereka Puluhan ribu orang telah berkumpul Sumo sedikit mengernyit Dia masih memiliki banyak pertanyaan Dia tidak bertanya kepada penguasa ruang dan waktu Mengapa pihak lain begitu ingin membiarkannya kembali Dia merasa ada banyak hal yang tidak biasa di dalamnya Sepertinya dia merasakan konspirasi Namun Dengan kemampuan pihak lain Tidak ada alasan untuk merancang konspirasi untuk ide sekecil itu Sumo Ini semua tetua dan murid inti dari kota ruang dan waktu Orang tua Hefa Tongyan Menunjuk ke orang-orang di belakangnya Dan berkata kepada Sumo Sumo melihat sekeliling kerumunan Puluhan ribu orang ini memang kekuatan yang menakutkan Ada ribuan orang di alam Tao Dan sisanya semua di alam ciptaan Namun, meskipun ada banyak orang di alam Tao Jumlah orang di alam ciptaan masih terlalu kecil Dan bahkan lebih rendah dari kuil Wang Tian Ada ratusan ribu orang yang telah berkultivasi di alam ciptaan Tetapi hanya ada segelintir orang yang kuat di alam Tao Semuanya, ini Sumo Mulai hari ini dan seterusnya Dia akan menjadi tuan muda kota ruang dan waktu Dan dia akan memimpin kota ruang dan waktu Atas nama tuan Tao Lao Dao berbalik dan melihat sekeliling pada semua orang Dan berkata dengan keras Suara Old Dao tidak keras Tetapi bergema di setiap sudut kota ruang dan waktu Mengguncang hati orang-orang Warriors Promise Bab 2898 Sebagai harimau dengan sayap Setelah mendengarkan kata-kata lama Banyak orang terlihat rumit Mereka tidak keberatan Karena mereka semua tahu bahwa ini adalah keputusan Tuan Tao Dan tidak ada yang akan keberatan Namun, banyak orang tidak mengerti mengapa Taoist Akan menemukan seseorang yang tidak ada hubungannya Dengan kota ruang dan waktu Untuk menjadi tuan muda kota ruang dan waktu Penatua, aku ingin tahu apakah Sumo ini adalah Sumo Yang bergabung dengan dunia dewa belum lama ini Seorang pria muda bertanya dengan ekspresi kosong Begitu kata-kata orang ini keluar Ekspresi banyak orang berubah Banyak orang telah mendengar tentang ini Dan tentu saja tahu tentang Sumo Tetapi mereka yang belum pernah mendengar tentang Sumo Sekarang mendengar bahwa Sumo berasal dari dunia dewa Wajah mereka segera menjadi serius Dunia dewa adalah tempat dosa Bagi banyak kekuatan di benua Yuan Shi Itu dia, pria tua itu menganggup kecil Dia telah memperhatikan Sumo Dan tentu saja dia tahu tentang Sumo Bergabung dengan dunia dewa Penatua, kami tidak memiliki pendapat Tentang pengaturan Tuan Muda oleh Tuan Tao Tetapi sangat tidak pantas untuk memilih Seseorang dari dunia dewa Apakah Tuan Tao tidak tahu bahwa Sumo terkait dengan dunia dewa Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya Dia tidak berani mempertanyakan Taoist Ruang dan Waktu Tetapi dia juga menunjukkan masalah itu Bagaimanapun, Tuan Muda Kota Ruang dan Waktu Terkait dengan masa depan Kota Ruang dan Waktu Dan masa depan Kota Ruang dan Waktu Tidak dapat diolok-olok Cheng Feng, Tuan Taoist tahu segalanya Kata Lao Dao Ketika pemuda bernama Cheng Feng mendengar kata-kata itu Dia berhenti berbicara Karena Master Tao tahu, maka dia tidak bisa lagi menolak Tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan Bahkan jika Sumo terkait dengan dunia dewa Selama itu adalah pengaturan dari Master Tao Tidak ada yang berani menolak Penguasa Ruang dan Waktu memiliki otoritas mutlak di Kota Ruang dan Waktu Dan bahkan seluruh keadaan Ruang dan Waktu ilahi Dan tidak ada yang berani mempertanyakannya Aku sudah melihat Tuan Muda Setelah itu, semua orang mengepalkan tangan dan membungkuk kepada Sumo Tetapi wajah mereka berbeda, dan pikiran mereka sulit dipahami Tidak ada hadiah, semuanya Sumo melambai, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan dengan tulus menyambutnya Tetapi dia tidak peduli, karena dia juga tidak membutuhkan posisi Tuan Muda Mulai sekarang, perintah Sumo akan menjadi perintah Tuan Tao Bisakah kamu mengerti? Taoist tua itu melihat sekeliling kerumunan dan bertanya dengan keras Dipahami, semua orang mengangguk Melihat ini, Taoist tua itu sedikit mengangguk Lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang bubar Tuan Muda, silakan ikut Lao Dao Setelah membubarkan semua orang Lao Dao membawa Sumo dan tetua ke-6 ke istana megah tidak jauh Istana ini, di tepi gunung, berada di pusat seluruh kota Ruang dan Waktu Tidak ada bangunan dalam jarak 5 mil di sekitarnya, hanya istana ini Tuan Muda, disinilah kamu akan tinggal di masa depan Ada pun Guang Pu, Lao Dao akan mengaturnya secara terpisah Berjalan ke istana, Lao Dao berkata kepada Sumo Tidak, tempat ini cukup besar, dia bisa tinggal bersamaku Sumo memandangi istana yang luas dan megah Ada puluhan pilar batu giyok putih di istana Bagian atas istana semua ubin kaca berwarna-warni Apa yang terlalu banyak dekorasi sederhana dan atmosfer Selain itu, puluhan futon bundar diletakkan di tanah di dalam istana Sesuai dengan lokasi pertemuan Untuk pertama kalinya, hati Sumo sangat gelisah Dia tidak mempercayai penguasa ruang dan waktu Dan dia tidak mempercayai semua orang di sini Jadi dia ingin menjaga penatua ke enam di sisinya Itu juga bagus Lao Dao menganggup, tanpa rasa malu di wajahnya Senior, bisakah kita membicarakannya? Sumo memandang Lao Dao dan berkata dengan sungguh-sungguh Tentu saja Lao Dao menganggup dan melanjutkan Tuan Muda tidak perlu memanggil Senior Dao Senior Nama Lao Dao adalah Luo Jia Dia adalah tetua agung kota waktu dan ruang Bertanggung jawab untuk menangani segalanya Untuk Tuan Dao dan Tuan Muda Senior, silakan duduk Sumo melambaikan tangannya dan memberi isyarat Agar pihak lain duduk di futon Kemudian, Sumo dan tetua ke enam juga duduk Penatua agung, guru tau ditekan di pohon tau Tahukah Anda? Sumo bertanya Tentu saja, penatua itu menganggup Penatua ke enam di sebelahnya mendengar ini Tetapi wajahnya penuh keheranan Seseorang seperti tauis waktu dan ruang akan ditekan Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Penguasa waktu dan ruang terkenal di benua Yuan Shi Dan telah menghalangi dunia besar yang tak terhitung jumlahnya Kenapa kamu tidak pernah mendengar tentang ini? Sumo terus bertanya Dia harus bertanya-tanya Meskipun dia baru saja datang ke benua Yuan Shi Tetapi di dunia besar di bawah ini Saya juga telah mendengar beberapa desas-desus tentang sepuluh tauis utama Tetapi belum pernah mendengar tentang ini Hal ini, sangat penting, belum menyebar ke tiga ribu dunia, yang sangat aneh Tuan muda, Anda tidak tahu sesuatu Guru dao ditekan, tidak hanya tiga ribu dunia yang tidak diketahui Tetapi bahkan orang-orang di kota ruang dan waktu tidak tahu Selain dari Anda berdua, ada hanya lao dao Saya tahu, kata tetua sambil menghela nafas Dia tidak menghindar dari penatua ke enam di samping Karena dia tahu bahwa dengan hubungan antara Sumo dan penatua ke enam Tidak perlu menghindarinya, dan dia tidak bisa menghindarinya Tidak adakah orang di kota waktu dan ruang yang tahu Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu Dia bersembunyi begitu dalam, atau tidak ada hal seperti itu sama sekali Hmm Penatua agung menganggup dan melanjutkan Saat ini, Tuan Tauis hanya memiliki satu klon Tetapi itu bukan klon normal Dia hanya memiliki sedikit kehendak Lord Tauis Dan kekuatannya relatif terbatas Petik 2 Berbicara tentang ini, lao dao menghela nafas dan berkata Sebenarnya, Lord Tauis awalnya memiliki klon yang kuat Tetapi dihancurkan oleh Tauis lain Dan sekarang klon ini hanya dapat bersembunyi di tempat lain sepanjang waktu Ruang dan waktu Master Tau lainnya, jangan biarkan avatar Master Tau ini pergi Sumo bertanya dengan suara kental Ya, bahkan jika mereka dapat datang ke kota ruang dan waktu Mereka tidak akan dapat menemukan avatar dari Master Tau Kata Tetua Agung Apakah kota waktu aman? Sementara aman, kota ruang dan waktu juga berada di ruang dan waktu lain Kecuali jika kekuatan waktu dan ruang mencapai tingkat penguasa Tau Akan sulit bagi orang luar untuk memasuki kota ruang dan waktu Petik 2 Mengapa kamu tidak bersembunyi di kota ruang dan waktu, avatar Lord Tauis? Keamanan yang sama Tidak, avatar Tuan Tau akan perlahan-lahan dirasakan oleh mereka Jadi perlu untuk terus-menerus mengubah waktu dan ruang Tetapi kota waktu dan ruang tidak dapat bergerak kecuali tubuh Tau keluar dari masalah Petik 2 Petik 2 Sumo dan para tetua berbicara lama dan mengajukan banyak pertanyaan Para tetua menjawab mereka satu persatu, tanpa ketidaksabaran Satu jam penuber lalu, dan Kai yang lebih tua pergi Hanya menyisakan Sumo dan yang ke-6 di istana Penatua ke-6, bagaimana menurutmu? Sumo berbalik untuk melihat enam tetua yang diam, dan bertanya dengan suara yang dalam Sulit untuk mengatakannya Penatua ke-6 tampak serius Dia mendengar dari awal hingga akhir, dan dia tahu situasi spesifik di dadanya Namun, apakah akan ada trik di dalamnya, tidak diketahui Penguasa waktu dan ruang, aku tidak bisa mempercayainya Sumo menarik nafas dalam-dalam Tidak peduli apakah pihak lain memiliki konspirasi atau tidak Dia tidak akan sepenuhnya mempercayainya Sumo, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir Kata Penatua ke-6 Mengapa? Sumo bertanya Dengan bakat dan kekuatan Anda, serta dukungan dari City of Time and Space Akan butuh beberapa tahun untuk menjadi pemain dominan di dunia Apalagi yang bisa mengancammu Kata tetua ke-6 Sumo menganggup ketika dia mendengar kata-kata itu Itu benar, selama dia cukup kuat, tidak ada yang bisa mengancamnya Selama Anda memiliki kekuatan Master Dao, apakah Anda menyelamatkan Master Dao ruang waktu atau tidak Itu tidak akan membahayakan Anda Yang kurang darimu adalah waktu Penatua ke-6 berkata, dia sangat berharap Sumo bisa menjadi lebih kuat Karena, kekuatan Sumo mewakili kekuatannya Sekarang, dia dan Sumo adalah belalang di tali yang sama Pada dasarnya, mereka mati bersama atau mendominasi dunia bersama Semoga, tidak ada yang salah Sumo menganggup, lalu berhenti memikirkannya Sumo, ada satu hal lagi yang perlu ku katakan padamu Penatua ke-6 tiba-tiba tampak serius Apa masalahnya? Sumo bertanya-tanya Ketika Anda pergi menemui penguasa ruang dan waktu Saya bertanya kepada Penatua Agung tentang mangkuk jiwa neraka Kata Penatua ke-6 Apa yang dikatakan pihak lain? Sumo buru-buru bertanya, tetapi dia tidak ingat untuk menanyakannya Kaisar rang tidak bisa menyelamatkan Kian Sunyu Jika Anda ingin menyelamatkan Kian Sunyu Anda harus membunuh kepala penjara Tetua ke-6 berkata dengan kata-kata yang mengejutkan Apa? Ini terkait dengan tahanan Sumo bertanya dengan heran Ya, kepala penjara Mengandalkan mangkuk jiwa dewa Menyerap mayat hidup dari 3.000 dunia dan benua Yuan Shi sepanjang waktu Untuk memperkuat dirinya sendiri Jiwa-jiwa sisa yang jatuh sebelum Kian Sunyu seharusnya sudah meleleh ke dalamnya Di tubuh utama penjara Jika Anda ingin menyelamatkan Kian Sunyu Satu-satunya cara adalah dengan membunuh kepala penjara Tentu saja, mungkin untuk mempertaruhkan mangkuk jiwa dewa untuk menyelamatkan Kian Sunyu Titik-petik 2 Penatua ke-6 Sebenarnya membunuh kepala penjara tidak berbeda dengan merampok mangkuk jiwa dari neraka The Hell Soul Bowel adalah harta dari neraka dunia Tanpa membunuh Prison Master, mustahil untuk menyedot Hell Soul Bowel Semoga saya bisa tepat waktu Sumo menarik napas dalam-dalam Waktu Kian Sunyu hampir habis Setelah berbicara dengan Tetua ke-6 lagi Sumo memeriksanya di istana Dan segera mengejutkannya Di kedalaman aula utama Ada ruang pelatihan besar ini Ini bukan hal utama Yang utama adalah aliran waktu di ruang pelatihan ini seribu kali lebih tinggi Haha, kejutan yang luar biasa Melihat ini, Tetua ke-6 tertawa terbahak-bahak Sumo tidak punya banyak waktu Ruang pelatihan dengan kecepatan seribu kali waktu ini hanyalah seekor harimau dengan sayap Kamu lupa, ini adalah kota ruang dan waktu Wilayah penguasa ruang dan waktu Dan keterampilan terbesar adalah mengubah waktu Sumo berkata sambil tersenyum Itu sangat kuat Dalam hal ini, dia akan menjadi kuat dengan kecepatan kilat Warriors Promise Bab 2899 Terobosan Ruang pelatihan dengan kecepatan waktu seribu kali lipat mengejutkan Sumo dan Tetua ke-6 Kemudian mereka berdua duduk di ruang pelatihan dan mulai berlatih Dengan aliran waktu seribu tahun Sumo tidak khawatir bahwa Kiansunyu tidak akan punya cukup waktu Pihak lain ada di harta ruang angkasanya Dan itu adalah aliran waktu yang normal Waktu berlalu dengan cepat dalam latihan Sumo memadatkan kultivasinya sambil memahami aturan tabu Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu Dan kemudian, kultivasilah yang mencapai kesempurnaan agung dari alam penciptaan Langkah ini sangat penting, tetapi tidak sulit bagi Sumo Karena dia telah mencapai persyaratan terobosan dalam semua aspek Dia segera berhasil menembus basis kultivasi Dan mencapai kesempurnaan agung dari alam penciptaan Kemudian, untuk mengkonsolidasikan basis budidaya Dan mengintegrasikan kekuatan berbagai undang-undang Dia telah memahami 3.001 hukum Kecuali untuk hukum reinkarnasi tingkat pertama 99% dari hukum lainnya telah mencapai kesempurnaan besar tingkat ke-9 Hukum-hukum ini, dia ingin benar-benar bertukar Masing-masing dapat menggunakan kekuatan yang paling kuat Kemudian, untuk mengintegrasikan hukum-hukum ini Dia membutuhkan lebih dari 4.000 tahun untuk akhirnya Sepenuhnya mengintegrasikan ke-3.000 hukum itu Terus berlatih, Sumo sama sekali tidak berniat keluar dari B.A. Cukai Dia terus memahami hukum tabu Memadatkan kultivasinya sendiri Dan memurnikan semua tabunya Yang mulia Tuan Fengtian dan yang lainnya Penatua ke-6 tidak seperti Sumo Yang tidak dapat mundur sepanjang waktu Karena tidak mungkin baginya untuk meningkat banyak dengan mundur Jadi dia hanya meninggalkan ruang pelatihan Dan berkeliaran di kota ruang dan waktu Kota ruang dan waktu sangat besar Dibagi menjadi 10 wilayah secara total Karena kota ruang dan waktu dibangun di atas 10 puncak gunung Puncak setiap gunung adalah tempat berkumpulnya sejumlah besar bangunan Tidak banyak orang di kota ruang dan waktu Terlepas dari para tetua dan puluhan ribu murid inti Ada kurang dari 100 ribu murid biasa Sehingga kota besar ruang dan waktu tampak sangat kosong dan sunyi Enam penatua tidak ada hubungannya Jadi mereka menemukan beberapa murid dan bahkan penatua di kota waktu dan ruang Untuk berbicara satu sama lain dan memahami situasinya Tentu saja, beberapa informasi rahasia penting tidak dapat ditemukan Tetapi saya masih dapat belajar banyak tentang situasi umum kota ruang dan waktu Misalnya, para murid kota ruang dan waktu tidak diizinkan meninggalkan kota ruang dan waktu tanpa izin Tempat atau harta apa di kota ruang dan waktu yang mendorong kultivasi Serta hubungan antara kota ruang dan waktu dan negara-negara besar Tiongkok lainnya Del Yang mengejutkan para tetua ke-6 Kekuatan jalan lain tidak mengancam keamanan kota ruang dan waktu Atau tidak mengancam operasi normal kota ruang dan waktu untuk saat ini Penatua ke-6 bosan, berkeliaran di kota ruang dan waktu setiap hari Dan tidak berkultivasi sama sekali Karena dia tahu apakah dia bisa lebih kuat atau tidak tergantung sepenuhnya pada sumo Dan dia sudah kehilangan motivasi untuk mengolah Jadi, tujuannya adalah untuk mengenal kota ruang dan waktu Dan mengenal pusat kekuatan setiap kota ruang dan waktu Dalam satu tahun, penatua ke-6 pada dasarnya menjadi akrab dengan kota ruang dan waktu Dan cukup akrab dengan sebagian besar penatua dan bahkan beberapa murid inti Pada hari ini, sumo keluar dari ruang pelatihan Sumo, apakah kamu keluar? Penatua ke-6 yang sedang bermeditasi di istana segera menatap sumo dengan penuh minat ketika melihat sumo meninggalkan bea cukai Tidak buruk Alam kultivasi adalah kesempurnaan yang luar biasa Dan napasnya cukup kuat dan kuat, dan tidak jauh dari alam dao Elder ke-6, saya ingin menyerang alam dao Kata sumo Sangat cepat, penatua ke-6 terkejut bahwa dia akan segera mencapai ranah dao Untungnya, saya telah berada di ruang pelatihan selama 8.000 tahun Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata Selama 4.000 tahun pertama kemalasan, dia mengintegrasikan berbagai hukum Dan selama 4.000 tahun berikutnya, dia telah memadatkan kultivasinya sendiri, serta memahami aturan tabu Terlarang, hukum terlarang, dia telah meningkat sedikit demi sedikit, dan sekarang dia telah memahami tahap tengah dari urutan ke-9 Dalam lebih dari 4.000 tahun, dari peringkat ke-8 hingga pertengahan peringkat ke-9, kecepatan ini benar-benar sangat cepat Bagaimanapun, ini bukan kristal hukum fusi, tetapi dipahami oleh pemahamannya sendiri Ini bukan masalah sepele untuk mencapai alam dao Itu membutuhkan sumber daya yang cukup Anda mengolah sumber kekacauan, dan setidaknya sumber kekacauan harus cukup Penatua ke-6 memperingatkan Saya tahu, originium saya tidak cukup Kata Sumo Ayo pergi ke Tetua Agung dan biarkan dia membuat pengaturan Kata Tetua ke-6 Sumo mengangguk Sebenarnya, dia ingin pergi ke laut kekacauan Tetapi jika ada cukup originium di kota waktu dan ruang, dia secara alami tidak perlu pergi ke laut kekacauan Kemudian, Tetua ke-6 membawa Sumo dan menemukan Tetua Agung di sebuah istana tidak jauh Chaos Originium atau Five Elements Originium Begitu Tetua mendengar niat Sumo, dia segera mengangguk dan berkata Ya, sebanyak yang kamu mau Kemudian, Tetua Agung segera memerintahkan seseorang untuk membawa batu asal untuk Sumo Yang semuanya adalah batu asal kekacauan Sumo, kultifasimu berkembang sangat cepat Tampaknya tidak akan lama untuk kultifasi Anda sebanding dengan bahu Anda Kata sambil tersenyum Penatua, ada satu hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda Sumo berkata dengan sungguh-sungguh Tolong bicara Penatua mengangkat tangannya untuk memberi isyarat Bagaimana saya bisa menyedot Hell Soul Bowel di dunia neraka? Sumo bertanya Mangkuk jiwa neraka Penatua Agung mendengar kata-kata itu Dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, setelah bersandar sebentar, dia bertanya Apakah kamu mencoba menyelamatkan wanita itu? Ya, Sumo mengangguk ringan Ekspresinya tidak berubah, tetapi hatinya terpana Pihak lain begitu jelas tentang urusannya Yang membuatnya harus waspada Apakah itu berarti pihak lain tahu segalanya tentang Sandman yang tiada taranya? Kami sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyedot mangkuk jiwa dewa Penatua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata Penguasa penjara dunia dewa tidak tertandingi dalam kekuatan Dimana mereka bisa berurusan Apakah tidak ada kesempatan sama sekali? Sumo bertanya Tidak ada kesempatan Penatua menggelengkan kepalanya dengan tegas Oke Sumo menghela nafas, dan kemudian bertanya lagi Penatua, saya ingin menyerang alam tau Aku ingin tahu apakah ada tempat yang cocok untuk kota ruang dan waktu Ya, datang dengan cara lama Penatua Agung mengangguk, lalu membawa Sumo dan Tetua Kenam ke sebuah ruangan di istananya Memasuki ruangan, situasinya segera berubah Dan ketiganya muncul di langit berbintang kosmik yang luas Di sini sangat dingin Bahkan di langit berbintang, ada kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya terbang Dan bintang-bintang di kejauhan berwarna putih Ini adalah dunia besar Luwok Suwe Anda di sini untuk menyerang alam tau Orang-orang di dunia besar Luwok Suwe tidak akan dapat menemukan Anda Setelah itu, Anda dapat mengikuti arah kekuatan waktu dan ruang Untuk kembali ke kota ruang dan waktu Kata Tetua Agung Meskipun ini adalah dunia besar Luwok Suwe Lokasi mereka saat ini bukanlah waktu dan ruang normal dari dunia besar Luwok Suwe Jadi tidak ada yang dapat menemukan Sumo Oke, Sumo mengangguk Pada saat yang sama, dia juga mengerti di dalam hatinya Bahwa orang-orang di kota ruang dan waktu tidak perlu Melalui saluran kacau untuk pergi ke 3000 dunia Agaknya, Chaos Passage hanyalah cara bagi prajurit biasa Untuk melakukan perjalanan ke dan dari benua Yuan Shi Kemudian, Tetua Agung kembali Hanya menyisakan Sumo dan Tetua Kenam di sini Sumo, aku akan melindungi hukum untukmu Kata Tetua Kenam, meskipun dia tidak perlu melindungi hukum Dia tidak ada hubungannya Apa yang kamu lakukan selama ini? Sumo melihat sesepuh Kenam Selama dia mundur, Tetua Kenam tidak ada Saya baru belajar tentang situasi di kota ruang dan waktu Kata Penatua Kenam Apa yang telah kamu pelajari? Sumo bertanya Bukan apa-apa, kota ruang dan waktu umumnya sangat tenang Dan tampaknya tidak ada konflik dengan kekuatan Tao lainnya Penatua Kenam menggelengkan kepalanya dan melanjutkan Jangan khawatir tentang ini Bekerja keras untuk meningkatkan kultifasi Anda Itu dia Ya Sumo mengangguk, waktunya hampir habis Atau waktu kian sunyu hampir habis Dan dia akan mengambil tindakan setelah mencapai ranah Rebut mangkuk jiwa neraka Meskipun Tetua Agung mengatakan itu tidak mungkin Dia tidak akan menyerah Dia sudah memiliki ide khusus Setelah bersandar sedikit Sumo duduk bersila di langit berbintang dan mulai menyerang alam Tao Ada dua langkah utama untuk mempengaruhi Tao Rilem Salah satunya adalah memadatkan kekuatan hukum ke dalam Tao Dan yang lainnya adalah menumbuhkan kekuatan untuk mencapai alam Tao Hanya dengan melakukan keduanya Anda dapat benar-benar menerobos ke alam Tao Warriors Promise Bab 2900 Kembali ke pasar Kali ini Sumo masih menggunakan hukum cahaya untuk menyerang ranah Langkah pertama untuk memengaruhi ranah Tao Kekuatan hukum cahaya mekar Dan seluruh tubuhnya segera memadatkan kekuatan cahaya yang tak tertandingi Membuatnya menyelaukan Kekuatan cahaya tampaknya memenuhi seluruh dunia Luas dan megah Bukan masalah sederhana bagi kekuatan hukum cahaya untuk berevolusi menjadi jalan cahaya Tidak hanya perlu untuk mencapai kendali tertinggi dari hukum cahaya Tetapi juga untuk memahami semua perubahan hukum cahaya dan seterusnya Ini adalah perubahan kualitatif Semua mengandalkan pemahaman sendiri tentang hukum cahaya Terlihat dengan mata telanjang Kekuatan hukum cahaya tak berujung bergetar dan terdistorsi Dan terus berfluktuasi secara tidak teratur Proses ini cukup panjang Satu hari pada suatu waktu Itu berlangsung selama setengah bulan Dan akhirnya berhenti Dan semua kekuatan hukum cahaya menghilang Apa masalahnya? Penatua ke-6 melintas dan datang ke sisi Sumo Tidak, tidak mungkin untuk menyingkat hukum cahaya menjadi jalan cahaya Sumo menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh Dalam setengah bulan, hampir tidak ada kemajuan Normal Penatua ke-6 tidak terkejut Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Kamu meningkat terlalu cepat Anda semua dipromosikan oleh perpaduan kristal hukum Dan fondasi Anda sangat buruk Petik 2 Untuk prajurit lain Setiap jenis hukum Memahami kesempurnaan besar tingkat ke-9 Dibutuhkan puluhan ribu tahun Ratusan ribu tahun Atau bahkan jutaan tahun atau lebih Dipahami Dan Sumo mengambil jalan pintas Mengandalkan perpaduan kristal untuk meningkatkan Meski sudah terintegrasi secara utuh Landasannya sangat dangkal dibandingkan dengan mereka yang mengikuti pendekatan langkah demi langkah Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu Dia pikir dia bisa mencapai alam Dao Tetapi dia tidak berharap itu tidak mungkin Elder ke-6 Anda juga memasuki alam Tau dengan hukum cahaya Dapatkah Anda membantu saya? Sumo bertanya Kamu tidak bisa membantu Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya dengan tegas Jika dia bisa membantu Maka tidak semua orang bisa menjadi pembangkit tenaga Tau Pada awalnya Altar cahayanya semuanya mengolah hukum cahaya Dan ada banyak orang di alam keberuntungan Tetapi satu-satunya orang yang bisa masuk ke alam Tau adalah Master Altar dan Wakil Master Altar Ayo pergi Mari kita berurusan dengan dunia dewa Sumo menghela nafas Bahkan jika kultifasinya tidak berhasil Dia harus mengambil tindakan Bagaimana cara menghadapinya? Tanya tetua ke-6 Dunia dewa begitu kuat Mereka bisa mati jika tidak hati-hati Kita tidak bisa menghadapinya Bukan berarti orang lain tidak bisa menghadapinya Mata Sumo bersinar terang Setajam pisau Pembunuhan dengan pisau Penatua ke-6 menyipitkan matanya Dan dia langsung menebak apa yang dipikirkan Sumo Bagus Sumo menganggup dan berkata Dunia surga dan manusia memiliki prestis semutlak di antara 3.000 dunia Biarkan mereka berurusan dengan dunia neraka Kami akan memanfaatkan kekuatan melayan Penatua ke-6 sedikit mengangguk Ini memang solusi Bukankah Jihaobai akan berurusan dengan mereka Jadi mereka akan memulai perang dengan Jihaobai Anda tahu? Sekarang sisi baiknya Sumo adalah orang dari neraka Apakah kamu ingin membiarkan kota waktu dan ruang berpartisipasi? Tanya tetua ke-6 Tidak Sumo menggelengkan kepalanya Dia sekarang adalah tuan muda kota ruang dan waktu Tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini Kemudian Sebagai orang dari dunia dewa Dia akan memprovokasi dunia surgawi dan dunia dewa Perang Setelah Sao Ching Sumo dan tetua ke-6 kembali ke kota ruang dan waktu Dan kemudian melihat tetua agung yang sedang menunggu di luar Gagal Melihat Sumo kembali begitu cepat Tetua agung itu bertanya dengan ragu Tetapi dia tidak terkejut Sukses akan mengejutkannya Gagal Sumo menganggup Lalu Setelah merenung sejenak Dia berkata Pena tua-tua Dunia luar seharusnya tidak tahu tentang aku yang menjadi tuan muda kota ruang dan waktu Kan? Ya Pena tua itu mengangguk Ketika Sumo datang ke benua Yuan Shi Dia dibawa ke kota ruang dan waktu Orang-orang di kota ruang dan waktu Tidak dapat meninggalkan kota tanpa izinnya Juga tidak dapat menyampaikan berita Selanjutnya Nasib Sumo sangat istimewa dan tidak dapat dihitung Sehingga tidak mungkin bagi siapapun di luar untuk mengetahuinya Bagus Sumo menganggup dan melanjutkan Pena tua Aku ingin meninggalkan kota ruang dan waktu Kamu akan pergi ke Hell Soul Bowel Ini tidak mungkin Pena tua segera menebak rencana Sumo dan menggelengkan kepalanya Terserah orang Tidak ada yang tidak mungkin Sumo berkata dengan sungguh-sungguh Mungkin Anda punya solusi Tetapi risikonya sangat tinggi Pena tua tampak serius dan melanjutkan Kekuatan kepala penjara cukup menakutkan Dan jika Anda menyentuhnya Anda akan mati Pena tua Saya telah mengambil keputusan Jika Anda khawatir Anda dapat membantu saya sebanyak yang Anda bisa Sumo berkata dengan tegas Tanpa mundur sama sekali Pena tua agung terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu Setelah bersandar sebentar Dia menatap sumo dan bertanya Apa yang akan kamu lakukan? Saya secara nominal adalah orang dari dunia dewa sekarang Saya ingin memulai perang antara surga dan dunia manusia dan dunia dewa Hal pertama yang harus saya lakukan adalah Berurusan dengan mereka yang membantu Ji Hao Bai mengepung saya Sumo berkata dengan jujur Pada saat ini Kota ruang dan waktu tidak mudah untuk diintervensi Jika tidak Alam surga dan manusia tidak akan berurusan dengan alam neraka Tetapi sebaliknya akan fokus pada persiapan kota ruang dan waktu Kata tetua agung Dipahami Sumo mengangguk Dengan cara ini Lao Dao meminta Cheng Feng untuk membantumu Pencapaian hukum ruang angkasanya telah mencapai kesempurnaan agung tingkat 9 Dan hukum waktu tidak lemah Dia bisa memberimu banyak bantuan Tapi dia tidak bisa menunjukkan wajahnya di luar Kata tetua agung Cheng Feng Sumo mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu Dia memiliki kesan bahwa dia tampaknya adalah murid inti dari kota waktu dan ruang Seorang pemuda tampan Sumo Mengendarai angin tidak mudah Dia adalah pahlawan tertinggi dari benua Yuan Shi Di atas kitab surga Lohua Dia dikenal sebagai salah satu bintang baru Yuan Shi Penatua ke-6 berkata Di kota ruang dan waktu begitu lama Dia tahu banyak tentang Cheng Feng Yang disebut Yuan Shinova adalah jenius paling mempesona di antara benua Yuan Shi dan 3.000 dunia Dan mereka semua adalah orang-orang yang berharap untuk mencapai alam Dao Di seluruh benua Yuan Shi dan 3.000 dunia besar Hanya ada 20 orang yang bisa disebut Yuan Shinova Oke, Sumo mengangguk Mengendarai angin sangat luar biasa Itu memang membantunya Hukum ruang angkasa dari kesempurnaan Agung Orde 9 Dan hukum waktu yang kuat Sangat kuat The Great Elder mengangguk sedikit Dengan santai Dengan gerakan kesadarannya Dia segera menemukan Cheng Feng dan memerintahkan pihak lain untuk datang Sesaat kemudian Cheng Feng Mengenakan jubah kuning cerah Melangkah ke istana Wajah Cheng Feng cukup tampan Tetapi wajahnya tanpa ekspresi Membuat orang terlihat sedikit kaku atau dingin Saya telah melihat para tetua Cheng Feng berjalan ke istana Pertama-tama melirik Sumo dan tetua ke enam Lalu memberi hormat kepada tetua agung Adegan ini membuat Sumo sedikit mengernyit Pihak lain hanya memberi hormat kepada yang lebih tua Tetapi bukan dia Tentu saja Dia tidak peduli dengan etiket ini Itu normal baginya untuk tidak puas dengannya ketika dia pertama kali tiba Yang dia khawatirkan adalah jika pihak lain memiliki pendapat tentang dia Akan ada masalah dalam kerja sama berikutnya Cheng Feng Tuan muda Sumo terutama akan melakukan acara besar Kamu harus mengikutinya dan memberikan bantuan terbesar Tetua berkata langsung ke intinya Apa masalahnya? Cheng Feng bertanya dengan curiga Dia sedikit tidak senang Tetua pertama memintanya untuk menjalankan tugas untuk Sumo Kamu akan tahu kalau begitu Tetua menggelengkan kepalanya sedikit lalu menatap Sumo dan berkata Sumo, dari mana kamu akan mulai? Dunia cahaya yang hebat Sumo berkata dengan suara yang dalam Dia sudah memiliki beberapa rencana terperinci Dimulai dengan kekuatan yang mengepungnya di laut kekacauan Dan kemudian surga dan alam manusia Ya, kamu ikut denganku Penatua Agung mengangguk Dan kemudian membawa Sumo, Cheng Feng Dan Penatua Kenam ke puncak gunung lain di kota ruang dan waktu Di atas puncak gunung Ada gua besar ini Yang terang dan penuh dengan kekuatan luar angkasa Ini adalah kembalinya kereruntuhan Anda tidak bisa pergi ke dunia dewa dan dunia iblis Anda bisa pergi ke semua dunia besar lainnya Kata Tetua Agung Tuhan juga membantuku Sumo mendengar kata-kata itu dan langsung tertawa Ini jauh lebih nyaman Untuk pergi ke dunia besar manapun Anda tidak perlu melalui saluran yang kacau Kota ruang dan waktu benar-benar luar biasa